Pendekar Pemetik Harpa Jilid 22 Seperti diketahui kedua ekor kuda putih itu semula dipinjam mereka, belakangan mereka pinjamkan pula kepada Toan Kiam Ping dan Hong Ling T.C.K. dan dibawa ke Pak Hia. Kata Chok Sing tertawa, kau memang betul. Aku yang ceroboh, masa urusan sepele begini juga harus dipikir Simpang Siur. Mungkin Toan Toako serahkan kedua ekor kuda putih itu kepada Sim dan Ciu Dua Tauling untuk kembalikan kepada Kang Lam Siang Hiap di markas Kim Tsu Cecu. Kang Lam Siang Hiap kelahiran Soh Ciu, mendengar kita datang ke Kang Lam hendak memberi selamat tulang tahun kepada Ong Go Antin, tentu mereka mohon izin kepada Kim Tsu Cecu untuk pulang ke kampung halaman pula. Karena mereka menunggang kedua ekor kuda putih ini, maka dia lebih dulu sampai di sini. Mungkin mereka akan menemui kita di Pesta Ong Go Antin, sungguh tidak nyana bakal sama-sama menginap di hotel yang sama di hari yang sama pula. Kalau dugaanku tidak meleset, pasti orang yang tadi kulihat adalah mereka. Kejut dan girang insan, tanyanya, kau sudah melihat mereka? Aku melihat mereka, sebaliknya mereka tidak melihat aku. Tapi mereka khawatir bila kau melihatnya, ternyata di waktu kedua ekor kuda putih itu meringkik berulang kali, Tan Ciu Opsing melihat dua bayangan orang lari munduk-munduk ke arah Istal, tapi begitu melihat insan keluar, cepat-cepat mereka mengkeret tubuh menyembunyikan diri. Mungkin mereka khawatir kuda putih itu dicuri orang maka keluar memeriksanya. Yakin mereka belum melihat jelas diriku. Toh aku, sekarang apa yang harus kita lakukan? Cari mereka lebih dulu atau mencari jejak babui? Aku sudah tahu di mana tempat tinggal mereka. Nah, di villa itu, tadi aku melihat mereka masuk ke sana. Villa itu juga terletak di tengah terapit dua gunungan, membelakangi sebidang hutan bambu, seperti juga letak villa yang ditempati Tan Ciu Opsing berdua, letaknya di pojokan yang menyendiri. Hubungan insan dengan Ciu Opsing, salah satu dari Kang Lam Siang Hiap seperti kakak adik, katanya, setelah tahu tempat tinggal mereka, marilah kita temui mereka dulu. Percakapan babui dengan pemilik hotel dapat kita. Simpulkan, bahwa kedatangannya mungkin menguntit jejak mereka. Mari kita beritahu hal ini kepada mereka. Betul, temui kawan lebih dulu baru kita labrak musuh, ujar Tan Ciu Opsing, ditambah tenaga mereka berdua, tentu lebih mudah untuk mencari jejak babui di dalam hotel ini, sambil sembunyi-sembunyi dengan langkah hati-hati mereka menuju ke ili yang dituding Ciu Opsing tadi. Toh Ako, tiba-tiba insan teringat sesuatu, kedatangan Kang Lam Siang Hiap memang suatu hal yang menyenangkan, tapi bagi kek Toh Ako, ku rasa justru bisa mengecewakan dia. Betul, nenek penjual teh tadi bilang nona penunggang kuda pandai berbahasa Soh Ciu, kemungkinan dia adalah Ciong Li Hiap jadi bukan Toh Soh Soh seperti yang diduganya. Ya, kek Toh Ako salah duga aku jadi khawatir. Bila dia tidak menemukan Toh Cici seharusnya sudah kembali, kenapa sampai sekarang belum pulang? Sampai di sini pembicaraan mereka, tiba-tiba dilihatnya dua bayangan orang. Lekas Ciu Opsing tarik lengan insan semunyi di belakang pohon, di pinggir telinganya dia berbisik, yang datang adalah bakbui. Insan masih belum melihat jelas, dia berjongkok dan tanyanya lirih, temannya siapa? Entah siapa, tapi kelihatannya bukan poyang dununggau. Lekas sekali kedua orang ini sudah lewat mengitari gunungan di depan sana. Kau masuk lebih dulu, kata Ciu Opsing, biar aku gebah mereka, seperti diketahui dia pernah gebrak melawan bakbui, dia yakin dirinya cukup mampu mengatasinya. Meski dia tidak tahu siapa teman bakbui, tapi kalau bukan poyang gunung, dia yakin dirinya masih mampu mengalahkannya pula. Yang diakwatirkan justru Kang Lam Siang Hiap berdua bila mereka tidak menginsafi bahwa dirinya telah diincar musuh, maka dia suruh Insan masuk lebih dulu supaya urusan tidak jadi kapiran. Baru saja Insan berlalu, bakbui dan temannya itu pun telah dekat, bakbui pun bicara bisik-bisik dengan temannya itu, tapi dengan mendekam di tanah Tansi Opsing masih bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Didengarnya laki-laki yang tidak dikenal itu berkata lirih, Lobak, kau tidak salah lihat bukan? Jangan sampai terjadi huru-hara di sini. Walau aku belum pernah melihat bocah bernama Kwik Aing Yang dan genduk bernama Chiang Bin Siu itu, tapi kuda tunggangan mereka adalah kuda jempolan yang terkenal, umpama anak buahku salah melihat orang, yakin tidak akan salah mengenali kudanya. Orang itu tertawa enteng, katanya, Ya, betul. Tujuan kita memang kedua ekor kuda itu, umpama penunggangnya bukan Kang Lam Siang Hiap, setimpal juga kali ini turun tangan. Satu hal perlu ku peringatkan kepada kau, ujar bakbui, jangan kita membuat keributan di Seir Culim sehingga membuat kaget tamu yang lain. Kang Lam Siang Hiap jelas harus kita hadapi, tapi jangan sampai terjadi banjir darah di sini. Kau kuatir pemilik hotel di sini kerembet perkara sehingga dagangannya jatuh pamer kata orang itu, jangan kuatir, keuntungan tetap akan ku prioritaskan untuk loen. Bukan demi dagangan inkip melulu, kita masih akan pinjam tempatnya ini untuk mengail ikan yang lebih besar. Setengah bulan lagi, di waktu Ong Goantin mengadakan pesta ulang tahunnya, yakin tidak sedikit orang persilatan yang terkenal berdatangan memberi selamat kepadanya, yang menginap di sini tentu tak terhitung jumlahnya. Bila malam ini terjadi keributan, orang luar sampai tahu, biar tersiar luas di luaran, orang-orang itu takkan mau menginap di sini pula, hubungan kita dengan loen tentu diketahui mereka pula. Em, ya, orang itu tertawa, Seiculim ini dijadikan gelanggang untuk memancing ikan besar, memang itulah akal muslihat yang telah direncanakan oleh Liong Taijin. Betul. Jangan kau kira kedudukan Liong Taijin sekarang kelihatan goyah, padahal dia cukup pandai melihat gelagat dan menyelami jalan pikiran seri baginda, yakin akan datang saatnya tenaganya akan diperlukan lagi. Orang itu berkata, Mana aku berani memandang rendah Liong Taijin, ketahuilah, Huchong Kuan juga berpesan demikian kepadaku. Bak Bui tertawa, katanya, Apa betul? Agaknya kita memang sependapat. Lalu bagaimana pendapatmu? Lebih baik sekali tembak kena sasaran, sebelum mereka sempat bersuara kita sudah mebekuk mereka. Tapi kumfukanglam siang hiap memang tidak lemah, aku sedang mempertimbangkan apakah perlu aku menggunakan kebinggokoh wahun siang. Orang itu agak kurang senang, katanya, dupa wangi biasa digunakan oleh kaum bajingan pemetik bunga, perbuatan rendah yang memalukan kaum persilatan, apa tidak menjatuhkan pamer kita. Meski Kuik Aing Yang dan Cheong Bin Siu dijuluki kanglam siang hiap, aku sih tidak gentar menghadapi mereka. Di tempat sembunyinya Cheok Sing berpikir, besar mulut orang ini, agaknya kedudukannya lebih tinggi dari Bak Bui. Dari percakapan kedua orang ini, sedikit banyak Tan Cheok Sing sudah merebalik kaliku persoalannya, pikirnya pula, kiranya seorang diutus Liong Bun Kong dan yang lain diutus Hukian Seng untuk menjebak dan mencelakai orang gagah. Yang berdatangan bakal memberi selamat ke pesta ulang tahun Ong Go Antin. Syukur malam ini kebentur di tanganku, betapapun aku tidak berpeluk tangan sehingga rencana jahat mereka tercapai. Tapi kera apa yang tepat untuk menghadapi kedua bangsat ini maklum dia sendiri juga tidak ingin membuat keributan di sini sehingga perkaranya menjadi besar dan tersiar di luaran. Pengah dia menimang-nimang, Bak Bui dan temannya itu sudah dekat, tak jauh dari tempat sembunyinya. Mendadak Tan Cheok Sing memperoleh akal. Kenapa aku tidak pura-pura menjadi roundel lalu menghajar mereka supaya kapok, menurut kegambarannya mereka akan ditutup hiat sonnya dan dicemprungkan kempang teratai. Maka cepat dia melompat keluar seraya membentak, pencuri bernyali besar, Cheok Sing sengaja mengecilkan suaranya, apalagi dia sudah merias diri menjadi bentuk wajah yang lain, di malam gelap lagi Bak Bui mana bisa mengenalinya. Bak Bui kaget, memang dia sangka peronda, lekas dia berseru lirih, Hus, jangan teriak aku adalah Bak. Betapa cepat gerakan Tan Cheok Sing belum Bak Bui bicara habis, tahu-tahu dirinya sudah terbekuk orang. Jelek-jelek Bak Bui adalah seorang pangcu, ilmu silatnya juga tidak lemah, dalam kagetnya lekas dia gunakan toh bau kot kak, pundak ditekan ke bawah berbareng kedua lengan di sendai, pikirnya hendak mengkelit jatuh Tan Cheok Sing, sayang dia kalah cepat dan kurang cekatan reaksinya, serangan Tan Cheok Sing secepat kilat juga, mengikuti gerakan lawan kedua jari-jari tangannya meremas kencang urat nadinya, seketika Bak Bui lunglai dan jatuh semaput. Sergapan Tan Cheok Sing berlangsung teramat cepat dan sekejap saja, tahu-tahu Bak Bui telah berhasil dibekuknya. Tetapi temannya itu ternyata memiliki gerakan yang tangkas juga dikala Tan Cheok Sing membalik hendak menubruknya. Tahu-tahu terasa angin kencang menerjang dirinya, ternyata orang telah ayun telapak tangannya membelah kedadanya. Serangan telapak tangan ini laksana kilat menyambar, sasarannya pun mematikan, dalam saat-saat sekritis itu, hakikatnya Tan Cheok Sing harus berusaha menyelamatkan diri sebelum dia sempat menyambar tubuh Bak Bui untuk menangkis serangan musuh. Syukur Tan Cheok Sing kini sudah merupakan ahli silat, begitu angin pukulan lawan menerpat tiba, dia lantas tahu lawan ini betul seorang lawan tangguh, terpaksa dialempar tubuh Bak Bui mendadak gunakan gerakan Hang Tiam Tau, sembari berkelit dia menyelingap ke samping menyongsong pukulan lawan secara kekerasan pula. Pia-a-a-ar, ledakan bagai geledek terjadi akibat dari benturan telapak tangan kedua pihak. Cheok Sing merasa seperti diterjang kekuatan dasyat bagai gugur gunung yang tak kuasa di bendungnya, tanpa kuasa dia tergentak mundur beberapa langkah. Orang itu bersuara heran, agaknya dia kaget akan kepandayan Tan Cheok Sing, bentaknya, siapa kau mulut bicara, kaki tangan bergerak maju, jari tangan tergenggam, kini dia robah serangan dengan Tai Lik Ing Jiao Kang, mencengkram tulang bunda Cheok Sing. Sudah tentu Tan Cheok Sing tidak mau memberi kesempatan pada lawan untuk merebut inisiatif. Dengan telapak tangan kiri dan jari tangan kanan, secara gesit dia balas menyerang. Terdengar pula benturan keras belangkali ini Cheok Sing tergetar lebih keras dan tergentak mundur delapan langkah, dengan ujung kaki menutul tanah beruntun dia berputar dua kali baru kuasa menegahkan badan pula. Kali ini orang itu menjerit melengking, meski suaranya tidak keras, namun kedengarannya aneh. Ternyata dalam adu kekuatan kali ini meski Tan Cheok Sing menderita rugi lebih besar, tapi orang itu pun mengalami cedera yang lumayan, kalau dinilai secara adil, kedua pihak sama-sama terluka. Serangan telapak tangan diselingi tutukan jari Tan Cheok Sing meski tidak kuasa melawan gempuran musuh, tapi dengan jari sebagai ganti pedang, Cheok Sing melancarkan jurus Shian Nioho Atsa dari jurus ilmu pedang yang lihai. Dalam kegelapan hakikatnya orang itu tidak melihat jelas dan tidak menduga bahwa Tan Cheok Sing mampu melancarkan serangan lihai menakjubkan ini sehingga pergelangan tangannya kena ketutul ujung jari tangan. Bukan saja pergelangan kesemutan, seluruh lengan terasa sakit dan lung lay tak dapat digerakkan lagi. Karuan kejutnya bukan main, pikirnya, untung bukan lohang hiat di tengah telapak tanganku yang tertutup kalau tidak kungfu yang kulatih puluhan tahun ini bakal buyar dan sia-sia belaka. Sudah tentu orang itu kini sudah tahu bahwa Tan Cheok Sing bukan peronda, tapi justru dia tidak tahu asal-usulnya maka rasa kejutnya lebih besar. Hakikatnya dia tidak berani membuat keributan di sini, bakbui ditawan musuh lagi, mana berani dia tinggal lebih lama pula di sini, mumpung lawan tergentak mundur, lekas dia sambar bakbui yang celentang tak jauh di sana terus dibawa lari sifat kuping. Setelah berputar dua kali baru Tan Cheok Sing mampu berdiri tegak. Sementara itu bayangan orang itu sudah menghilang di semak-semak ke sana sambil memanggul tubuh bakbui. Diam-diam Cheok Sing kaget, pikirnya, orang itu memanggul bakbui, padahal pergelangan tangannya terkena tutukanku, tapi masih kuat berlari secepat itu, agaknya lekangnya masih lebih tinggi dari aku. Sementara itu L.N. San belum masuk ke hile itu, walau dia yakin Tan Cheok Sing tidak akan kalah menghadapi kedua musuhnya tapi dia merasa prihatin juga akan keselamatannya, sebelum melihat jelas hasil tindakan Cheok Sing rasanya kurang lega masuk ke rumah. Maka setiba di depan pintu dia malah berhenti dan menonton dari kejauhan sambil bertolak pinggang, di samping menjaga segala kemungkinan dan membantu Cheok Sing bila perlu, dia pun menghadang Kang Lam Siang Hiap bila mereka menerjang keluar serta membuat keributan yang tidak diinginkan. Setelah melihat orang itu lari memanggu lebak bui, Tan Cheok Sing masih belum menghampiri dirinya, karuan kagetnya bukan main. Lekas dia berlari balik dan tanya perlahan, To'ako, kenapa kau? Tan Cheok Sing kerahkan hawa murni dan berputar tiga kali ke sekujur badannya, rasa sesak dadanya seketika lenyap, sahutnya, syukur tidak sampai terluka dalam. Lega hati insan tapi dari nada Cheok Sing gak merasa To'ako nya menderita rugi maka kagetnya lebih besar lagi, tanyanya, apakah orang itu begitu lihai? Tan Cheok Sing tertawa getir, katanya, semula ku kira dia hanya membuang saja, tak kira dia memang memiliki kungfu yang lihai. Terus terang, dia adalah musuh tangguh yang baru pertama kali ini ku hadapi, lukanya masih lebih hunggul dibanding hukian seng atau bok sukiat, kira-kira setaraf dengan kok suatsu yang bergelar mailau hoatsu itu. Tapi meski kali ini aku menderita rugi, dia pun tidak memperoleh keuntungan, lukanya mungkin tidak lebih ringan. Selia hai itu insan melelet lidah, To'ako, apa betul keadaanmu tidak mencengkhawatirkan? Untung di malam gelap, kalau di siang hari aku jelas bukan tandingannya. Kau tak usah khawatir dengan ajaran lewekang suhu yang ku yakinkan, meski melawan dua kali pukulan dasyatnya, aku tidak gampang dilukai kelak bila bersua kembali, kita harus melawannya dengan siang kiam hapik yakin aku dapat mengalahkan dia. Lekas kau masuk beristirahat. Apa kau bisa menggunakan ginkang? Kalau tidak bisa biar aku undang mereka keluar. Biar ku coba dulu, mari kau gandeng aku, ilmu ginkang atau gerakan tubuh yang diajarkan Tio Tan Hong ada sebuah gerakan yang dinamakan pigi siang hawee, pentang sayap berganda, dikembangkan dua orang yang bergan dengan tangan serta melompat bersama, yang tangluh membantu yang lemah sehingga satu sama lain saling isi sehingga lompatan bisa mencapai sejauh mungkin. Tembok tidak tinggi, insan pikir rumpama Cio Xing belum mampu mengembangkan ginkang, dirinya yakin masih mampu menggandengnya lompat ke atas. Tak nyana begitu tangan bergandengan, belum lagi insan kerahkan tenaga, tahu-tahu terasa tubuhnya menjadi enteng dan tertarik mumbul ke atas tembok. Tujuan semula dia yang hendak bantu Cio Xing, kenyataan justru dia yang ditarik Tan Cio Xing. Baru sekarang dia tahu bahwa wekang Tan Cio Xing memang amat tangguh dan tidak kurang suatu apapun. Dikala mereka bergan dengan melompat tinggi dan menutul di atas tembok serta bergan dengan turun ke dalam, di saat ujung kaki menyentuh tanah, tiba-tiba terasa angin kencang menerjang tiba, dua batang pedang tahu-tahu sudah menusuk tiba. Cio Xing mahir mendengar suara memberdakan senjata, dia tahu ujung pedang mengincar Cih Tong Hiat di bawah ketiat. Cih Tong Hiat adalah hiat suplemas, agaknya pembokong hanya bertujuan menawan dirinya hidup-hidup, jadi tidak bertujuan membunuhnya. Sudah tentu Cio Xing tahu siapa penyerang ini dan tahu bahwa orang salah sangka dikira dirinya adalah musuh, namun Ker, turun tangannya pakai perhitungan. Maka dia pun hanya kerahkan sedikit tenaga menjentik dengan jari tengah, pedang lawan dijentiknya pergi dengan tanci Sintong. Sementara setangkas kupu Tau Tau Insan bergerak dengan gerakan John Hoa Yeau Jiusin Hoat, sekali bergerak tubuhnya sudah menyingkir ke sana. Mereka sama-sama memperlihatkan gerakan yang sudah dikenal baik oleh penyerangnya, maka dua orang seketika bersuara heran. Ciong Cici, lekas insan berseru perlahan, jangan membuat geladuh, aku bersama Tanto Aku. Kedua penyerang itu memang Kang Lam Siang Hiap, ternyata mereka juga mendengar pertarungan di luar, maka diam-diam mereka sudah siap menyambut musuh di pekarangan. Kejut dan senang hati Ciong Bin Siu, katanya, In Mo Aichu, kiranya kau, kenapa kau berubah jadi pemuda seganteng ini? Kalau tidak salah masih ada dua orang, siapa mereka dan kemana? Kedua orang itu hendak berbuat jahat kepada kalian sudah digebah pergi oleh Tanto Aku, sahut isan Kuik Aing yang kaget, katanya, apa yang terjadi panjang ceritanya, mari berbicara di dalam, ajak Tan Cilok. Sing. Setiba di rumah Kuik Aing yang menyulut lampu, melihat noda darah yang mengotori pakaian Cilok Sing, Kuik Aing yang kaget, tanyanya, Tanto Aku, kau terluka. Terluka sedikit, tidak apa-apa, sahut Tan Cilok Sing. Karena pedangnya dijentik dengan Tan Cisintong, Kuik. Ing yang maklum apa yang dikatakan Tan Cilok Sing memang bukan pura-pura. Katanya tertawa, ya, dengan bekal kumfumu sekarang, berapa orang dalam kangung sekarang yang mampu melukai kau. Tapi orang itu mampu meloloskan diri dari tanganmu, liahai juga dia, siapa dia? Maka Tan Cilok Sing tuturkan kejadian di luar barusan secara singkat. Jadi kalian bentrok dengan bakbui, hoai yang pangpangcu. Ciong bin siu menimberung, padahal tujuan mereka adalah kami. Tanto Ako, syukur kau membantu secara diam-diam, kalau tidak mungkin kami tidak akan lolos dari tipu daya mereka berdua. Bakbui tidak perlu dibuat takut, ucap Tan Cilok Sing, tapi temannya itu baru terhitung lawan tangguh. Kuik Ing yang berkhawatir katanya, setelah terjadi peristiwa ini, asal-usul kita tak bisa disembunyikan lagi. Kukira tempat ini tidak lagi cocok bagi kami. Apa sekarang juga kita harus pindah dari sini? Tanya Cilok bin siu. Kita memang harus meninggalkan tempat ini. Tapi juga tidak perlu tergesa-gesa, kata Cilok Sing, lalu percakapan bakbui dengan temannya yang dia curi. Dengar dia ceritakan kepada Kang Lam Siang Hiap. Hektometer, kurcaci, tadi mereka hendak menjadikan Cilculim sebagai gelanggang memancing ikan, arti kata lain hendak menjaring orang-orang gagah yang bakal menginap di sini. Keji benar rencana mereka, demikian kata Kuik Ing yang gemes. Insan teringat sesuatu, katanya, Ciong Cici, apakah kemarin kau mampir di sebuah gardu minuman membeli dua ekor goreng bebek? Benar, sejak kecil aku suka makan goreng bebek, maka di luar kota aku sudah membelinya untuk ku bawa pulang, demikian sahut Ciong bin siu. Waktu itu Kuik Toa ko tidak bersama kau, benar tidak Insan menegas. Bagaimana kau bisa tahu sejelas ini? Nenek yang empunya gardu minuman itu yang cerita kepadaku. Betul. Ing yang pergi menguntit orang yang dicurigai, maka di simpang jalan dia berpisah dengan aku. Kira-kira setengah hari kemudian baru dia menyusulku. Kuik Toa ko, tanya Insan, siapa yang kau curigai sampai perlu kau menguntitnya? Orang-orang busan pang, sahut Kuik Ing yang. Insan melenggong, Katanya, busan pang yang mahir menggunakan senjata rahasia beracun itu? Kalau tidak salah pernah ku dengar Kim Tsu Cechu membicarakan busan pang ini, tapi tidak banyak yang ku ketahui. Semula busan pang hanya sebuah kumpulan kecil di Sujuan, namun namanya cukup terkenal. Memang mereka pandai menggunakan senjata rahasia beracun dan sudah terkenal di Kang Ou. Dipimpin seorang tosu perempuan, biasa dipanggil busan Nyo Chu. Sepak terjangnya kanan-kiri tidak menentu, tidak jahat juga tidak lurus, tapi belakangan ini aktif mereka lebih menjurus ke arah yang sesat. Maka tahun yang lalu, waktu busan Nyo Chu menemui Kim Tsu Cechu dan mohon diterima untuk menggabung ke barisan laskar rakyat telah ditolak oleh Kim Tsu Cechu secara tegas. Gembong jahat begitu memangnya dia juga hendak memberi selamat tulang tahun kepada Ong Go Antin kata Chok Sing. Memangnya, aku juga sedang curiga, ucap Kwi Ing Yang. Di tengah jalan begitu melihat jejak orang itu, timbul keinginanku untuk mencari tahu apakah di antara mereka ada busan Nyo Chu? Apa kau kenal dia? Tanya Insan, kenapa aku tidak pernah dengar? Aku kenal dia, Sahut Kwi Ing Yang, tapi dia tidak mengenalku. Loh, kenapa tanya Insan Kim Tsu Cechu pernah menggambarkan tampangnya kepada kami? Tampangnya agak berlainan dengan paras perempuan umumnya, mukanya kasar tingkah lakunya lebih menyerupai laki-laki, di pelipis kirinya ada goresan bekas bacokan golok. Kau berhasil menguntik mereka? Apa betul dia Chok Sing mendesak? Setiba di persimpangan jalan, kami tidak tahu jalan mana yang mereka tempuh, terpaksa aku berpisah dengan adik Bin Siu. Aku memilih jalan pertama yang menuju ke kiri, kira-kira setengah sulutan dupa aku sudah menyandak rombongan orang itu. Bu Sam Nyo Chu memang berada dalam rombongan itu. Supaya tidak menarik kecurigaan mereka, setelah aku melampaui rombongan mereka, aku berputar agak jauh lalu kembali ke arah datangku semula. Kudaku lari kencang, di waktu lewat di sampingnya, sekilas aku meliriknya, ku dapati sikapnya menaruh curiga terhadapku. Aku justru yang harus mencurigai dia, selah Chok Sing bin Siu, sarangnya jauh berada di Sujuan, entah kenapa tahu-tahu muncul di Soh Jiu? Kuik Ing yang lantas teringat sesuatu, katanya, betul, pernah ku dengar Sim dan Chiu dua tauling bicara, katanya kalian bersama Kek Lem Hwi meninggalkan kota raja. Kek Lem Hwi hendak menyusul calon istrinya, tiba waktunya juga akan pergi ke Tai Ong memberi selamat ulang tahun kepada Ong Go Antin, betul? Tan Chok Sing mengiakan. Sekarang dia pergi ke Yang Chiu seorang diri atau Dia masih bersama kami dan menginap juga di Seh Chul Lim. Tapi sekarang dia sedang keluar. Tak heran dia tidak muncul di sini, dia kemana tanya Chiong Bin Siu. Mencari seorang famili toh sosu yang tinggal di Soh Chiu, mencari tahu jejaknya, Chiong Sing menerangkan. Chiong Bin Siu sadar katanya tertawa, makanya kalian tanya sejelasnya itu kepada nenek penjual teh itu. Jadi Kek Lem Hwi mengira aku ini adalah toh sosu? Insan menghela nafas katanya iya. Sudah tentu dia tidak kira kau bakal berada di sini. Sungguh aku menyesal kek toh aku harus kecewa karenanya. Apa besok dia sudah kembali? Dia bilang, begitu mendapat kabar, berhasil tidak menemukan nona toh, dia akan pulang memberi tahu kepada kami, kata Chiong Sing. Kewik Aing yang kaget, kalanya, jelas dia tidak akan menemukan toh sosu, seharusnya sekarang dia sudah pulang. Waktu kalian meninggalkan Gila? Setelah kentongan ketiga baru kami keluar, waktu itu Kek Toh Ako masih belum pulang, ujar Tan Chiong Sing. Kemungkinan sekarang dia sudah pulang, ucap Insan, mari kita kembali. Kewik Aing yang berkata, bila Kek Toh Ako sudah pulang, tolong kalian ajak dia kemari. Sekarang sudah menjelang fajar, kata Chiong Sing, biar setelah terang tanah kami akan kemari. Begitupun baik, ujar Kewik Aing yang, daripada kalian mondar-mandir, celaka bila kepergok peronda, tentu menimbulkan kecurigaan, dari perkataan itu Tan Chiong Sing sudah maklum bahwa Kewik Aing yang berdua tentu sudah tahu asal-usul pemilik hotel ini, namun dia sudah tidak sempat membicarakan hal ini dengan mereka. Seperti waktu keluarnya tadi, diam-diam mereka melompati panar tembok, setiba di vila kediaman mereka. Langsung, mereka menuju ke kamar di bawah loteng, di mana sudah diatur kamar Chiong Sing bersama Kek Leng Wui. Baru saja mereka melangkah memasuki pintu samping, terasa kesiurangin menyampuk tiba, seperti ada sebuah senjata panjang menutup kejian Kim Hyat di pundak Tan Chiong Sing. Chiong Sing mengangkat jarinya menjepit seraya bersuara lirih, Kek To'ako, inilah aku. Kek Leng Wui menyerang dengan King Sin Pit Hoat. Begitu menghadapi serangan orang dia lantas tahu siapa yang menyerangnya, apalagi setelah jarinya menjepit senjata lawan, terasa memang bulat licin, yaitu seruling kemalah hangat milik Kek Leng Wui. Kek Leng Wui lantas menyalakan lampu, katanya, kalian pergi ke mana, kenapa sekarang baru kembali aku tidak tahu apa yang kalian alami, aku jadi curiga ada orang datang hendak menyergapku lagi. Mendengar menyergap lagi Chiong Sing jadi kaget, tanyanya, apa yang kau alami? Apakah di tengah perjalanan pulang kau disergap orang? Ya, memang aku di Bokong, tapi bukan di Seir Chul Lim. Mungkin penyerang itu tidak bermaksud membunuhku, maka aku hanya luka-luka ringan, kalian tak usah khawatir. Apa yang telah kau alami? Lekas kau terangkan, desak Tan Chiong Sing. Aku justru ingin cepat tahu apa yang kalian alami di sini, sehingga perlu kalian keluar bersama, kalau tidak hatiku tidak akan tentram. Baik, akan ku uraikan dua hal kepada kau. Pertama, kami bentrok dengan Bak Bui dan seorang jago kosan yang belum diketahui namanya. Kedua, Kang Lam Siang Hiap juga tinggal di Seir Chul Lim ini. Baru saja kami pulang dari kediamannya di vila yang lain. Karena banyak yang kami bicarakan, baru sekarang kami pulang. Senang tapi juga kecewa hati Kek Lemui, katanya, agaknya aku salah kira, Chiong Li Hiap ku sangka adik Soso. Berita apa yang mereka bawa, kalian bentrok dengan Bak Bui, bagaimana kelanjutannya? Perlahan-lahan ku jelaskan. Sekarang ceritakan pengalamanmu, desak Chiong Sing. Dia sudah perhatikan sikap dan mimik Kek Lemui agak kurang normal. Aku sudah menemui famili adik Soso itu, dia bilang hakikatnya tidak tahu kalau adik Soso sudah pulang ke Soh Chiu. Aku amat kecewa, aku lantas pulang. Kira-kira tiga li sebelum aku sampai di Sajul Lim, mendadak aku diserang dengan senjata rahasia, serangan pertama berhasil ku kelit, tapi serangan kedua mengenaiku dengan telak. Penyerang gelap itu memiliki ginkang yang bagus, karena terluka tak berani aku mengudaknya, terpaksa aku berusaha mengobati dulu luka-lukaku. Mendengar Kek Lemui terkena senjata rahasia, Tan Chiong Sing kaget, tanyanya, kau terkena senjata rahasia apa? Bagaimana luka-lukamu? Tidak soal, hanya kulit dagingku saja yang lecat, tapi senjata rahasia yang digunakan itu agaknya punya asal-usul yang patut diperhatikan. Nah kalian periksa. Di bawah lampu Tandenin memeriksa senjata rahasia itu dengan seksama, tampak bentuk senjata rahasia itu mirip seekor kupu-kupu kecil, ada sayap yang tipis tapi sisinya tajam. Pakaian Kek Lemui sobek karena ketajaman senjata rahasia ini sehingga kulit dagingnya ikut tergores sedikit. Insan membulak balik senjata rahasia itu sekian lamanya, katanya setelah menet pekurung tiap-piau seperti ini jarang terlihat. Kek To Ako, kalian paksian luas pergaulan dan banyak. Pengetahuan umpama belum pernah lihat pasti pernah dengar. Tahukah kau termasuk aliran mana senjata rahasia sejenis ini? Apa kalian pernah dengar nama Busan Pang? Tanya Kek Lemui. Insan kaget, kalanya, Busan Pang yang serba ahli menggunakan senjata rahasia itu? Baru tadi Kang Lam Siang Hiap membicarakan asal-usul Busan Pang itu dengan kami. Oh tiap-iaw ini adalah senjata rahasia tunggal yang biasa digunakan oleh Busan Pang Pang Chu yang bernama Busan Nyo Chu. Ciyok Sing betul-betul kaget, tanyanya, senjata rahasia tunggal Busan Nyo Chu? Ku rasa tidak boleh dianggap penteng. Lekas kau telan Bik Lintan peninggalan guruku ini. Bik Lintan dibuat dari Sari Tian San Soat Lian, teratai salju, kasiatnya dapat memunahkan seratus jenis racun, merupakan obat pemunah racun yang tak ternilai dan paling sulit didapat. Tapi Kang Lam Wimandah tertawa saja, katanya Kalem, terima kasih akan kebaikanmu Tan Heng, luka seringan ini tak usah menggunakan Bik Lintan yang tak ternilai itu. Walau senjata rahasia ini milik Busan Nyo Chu, tapi Oh tiap-iaw ini tidak mengandung racun. Setelah kububui Kim Jong-yok, rasa sakit telah hilang. Senjata rahasia tunggal Busan Nyo Chu ternyata tidak beracun, berita aneh, kata In San Heran. Maka itu, tadi aku katakan dia tidak bermaksud membunuhku. Kenapa pula kalian membicarakan Busan Pang dengan Kang Lam Si Yang Hiap? Di tengah jalan mereka bersua dengan rombongan orang Busan Pang. Kira-kira sejam Busan Nyo Chu tiba di Soh Chiu. Lebih dulu dari kita, lalu In San ceritakan pembicaraannya dengan Quick In Yang. Busan Pang jauh berada di Sujuan Barat, jejak mereka jarang keluar dari Sam siap, kenapa mendadak berada di Soh Chiu? Di waktu Kang Lam Si Yang Hiap membicarakan hal ini dengan kami, kami sudah menduga-duga dan tidak habis mengerti, sekarang aku baru paham ternyata maksud tujuan mereka hendak menyergap kekto aku, demikian ujarin San Ke Lam wigeleng-geleng kepala, katanya, jauh-jauh mereka meluruk ke Soh Chiu ini aku yakin bukan lantaran mau menyergap aku saja. Tindak tanduk mereka memang aneh, kalau tidak ingin membunuh kekto aku kenapa pula membokong kau? Buat apa mereka mencari gara-gara terhadap prasian? Bukankah mencari permusuhan? Aku juga belum dapat menyelami tujuan mereka yang sebenarnya, tapi belakangan terjadi pula suatu peristiwa yang ada sangkut prautnya dengan orang-orang busanpang? Peristiwa apa Tan dan Intanya bersama? Sebelum berkata Ke Lam Wee memejam Matt mendengarkan sesuatu dengan cermat, Tan Chok Sing berkata, di luar yakin tiada jejak manusia. Ke Lam Wee berkata lirih, di luar tiada orang mencuri dengar. Tapi kita harus ingat, kita menginap di hotel milik Inkip, jelas punya maksud jahat, tidak boleh tidak harus hati-hati. Marilah kita bicara di atas loteng saja, siapa tahu di belakang dinding ada telinga. Melihat sikapnya bersih tegang leher, entah kejadian apa yang pernah dialaminya, mau tidak mau Tan Chok Sing dan Insan ikut merasa risau. Setiba di kamar di atas loteng, Ke Lam Wee menutup pintu, baru melanjutkan pembicaraan, waktu aku pulang kemari. Sudah mendekati kentongan keempat. Aku keluarkan nomor tembaga itu, setelah penjaga memeriksa, baru pintu itu dibuka membiarkan aku masuk. Melihat kaselarut itu baru pulang, sudah tentu penjaga pintu merasa heran, ujar Insan tertawa. Sebaliknya, yang merasa kaget dan heran justru adalah aku, bukan dia. Lo mengapa? Pintu kebon terbuka, begitu aku melangkah masuk, di dalam sudah ada seorang menyongsong kedatanganku. Coba terkah siapa dia? Mana aku bisa menerkanya, lekas kau terangkan saja siapa dia Insan gugup. Kuasa hotel itu, ujar Ke Lam Wee. Ya, memang tidak terduga, kuasa hotel memang angkuh, tapi uang memang licin, selarut itu dia masih menunggu kau pulang. M, mungkin lantaran kau menyugoknya dengan uang emasmu itu. Ke Lam Wee tertawa, katanya, uang emas itu mungkin penyebab sehingga dia tidak memandang rendah kita, tapi aku yakin sikapnya itu bukan lantaran uang emas itu sehingga dia perlu bermuka-muka terhadap kita. Lalu lantaran apa? Tanya Insan jangan terburu nafsu, ujar Tan Tsiok Sing tertawa, dengarkan saja cerita kekto aku. kek Lam Wee meneruskan ceritanya, dengan laku hormat kuasa hotel itu berkata terhadapku, kekya telah pulang, mohon maaf, aku terlambat menyambut, aku bilang kenapa selarut ini kau masih belum tidur? Dia bilang, aku memang menunggu kekya pulang aku bilang terima kasih. Waktu itu, aku sudah mulai curiga, maka aku ulur tangan berjabatan dengan dia sebagai tanda terima kasih. berjabat tangan sekaligus kau menjajal mewekangnya tanya Tsiok Sing. Betul, aku mencobanya, bagaimana hasilnya susah diukur. Tsiok Sing kaget, serunya, kuasa hotel itu bertampang biasa, ternyata seorang kosan. Mungkin mewekangku yang terlalu cetek dan belum lama ini mengalami luka-luka, maka ku rasa mewekangnya susah diukur. Bila kau tanto aku yang menjajal dia, jelas berbeda. Waktu aku mencobanya, semula hanya ku kerahkan tiga bagian tenaga terus bertambah sampai delapan sembilan bagian kekuatanku, namun sikapnya tetap biasa seperti tidak merasa apa-apa, wajahnya tetap bersenyum dan berkata supaya aku tidak usah sungkan, tapi dia ternyata tidak memberi reaksi. Meski kesehatan kek yang baru sembuh, tapi dia memiliki kungfu sebaik itu, boleh terhitung sebagai jago kosan kelas 1 di Kangou. Lalu bagaimana? Akhirnya dia undang aku ke kantornya untuk bicara, katanya ada urusan penting yang hendak dibicarakan, demikian tutur kek lemwi, waktu itu aku ragu-ragu, namun kupikir apa halangannya mendengar penjelasannya, maka aku ikut masuk ke kantor. Sampai di sini kek lemwi merogoh keluar selembar undangan, katanya, setelah duduk dia mengeluarkan kartu undangan ini, katanya majikannya mengundangku untuk menghadiri perjamuan. Undangan itu hanya ditujukan kepada kek lemwi seorang, waktu Tan Tsiok Sing buka kartu undangan hanya terdapat. Beberapa baris tulisan yang mengharap kehadirannya dalam perjamuan yang diadakan di suatu tempat pada tanggal dan hari yang sudah ditentukan di bawah tertanda L. N. Kip Tan Tsiok Sing manggut manggut katanya, kiranya dia sudah tahu bahwa kau adalah kek jitiap dari salah satu pasien, tak heran sikapnya menjilat kepadamu. Untung mereka belum tahu asal usulku dan Tanto aku, demikian insan, bila N. Kip sudah tahu, tak mungkin hanya K. Lemwi seorang saja yang diundang. K. Lemwi meneruskan, tahu tak mungkin mengelabui orang, tapi aku yakin N. Kip pasti tidak berani mencari story dengan pasien, maka aku coba mengorek keterangannya, apa aku saja yang diundang? Kuasa hotel berkata, maaf, majikan ada pesan, undangan ini khusus hanya untuk kek jitia saja. Beliau pun mengharap supaya soal undangan ini jitia tidak memberi tau kepada orang lain, termasuk kedua temanmu itu. Insan tertawa, katanya, persoalan sudah jelas. Aku jadi tidak mengerti kenapa mereka bertindak secara sembunyi-sembunyi. Tan Chio Xing juga mendapat firasat, undangan inkip kali ini bukan mustahil merupakan muslihat jahat. Memangnya aku juga merasa kekiatan sikap mereka yang sembunyi-sembunyi, tapi aku hendak menolak undangan ini, kuasa hotel itu sudah mengeluarkan dua benda, katanya, inilah pemberian majikanku untuk kekji tiap melihat benda itu seketika aku telan kembali ucapan yang mau kulontarkan. Dua benda apakah itu tanya insan inilah yang pertama, kau periksa dengan seksama, ujar kek lemwi. Kontan insan bersuara heran, katanya, bukankah ini ong tiap yao, senjata rahasia tunggal milik bu sam nyocu itu, untuk apa kau mengeluarkan pula? kek lemwi tertawa, katanya, inilah ong tiap yao yang telah dilumuri racun jahat, kena darah mencekik leher, kau harus hati-hati, jangan sampai tanganmu tergores luka keluar darah. Yang satu ini adalah ong tiap yao yang tadi kalian periksa, tidak beracun. Insan letakkan kedua ong tiap yao itu di atas meja, jajar dan teliti, kalau tidak diperhatikan orang sulit melihat perbedaannya, yao kupu-kupu yang beracun, sayapnya sedikit berwarna ungu. Insan heran, tanyanya, inkip memberikan yao beracun milik bu sam nyocu kepada kau, apa maksudnya? Kau boleh lihat dulu benda yang kedua ini, ujar kek lemwi, yang dikeluarkan kali ini adalah sebentuk tusuk kondai terbuat dari batu kemala. Batu kemala terbaik, buatannya pun halus dan rajin. Hektometer, iau beracun ditambah tusuk kondai, kado yang diberikan inkip kepada kau tidak murah nilainya. Tapi sifat kedua kado ini justru berlainan. Kau bisa menerka arah maksudnya? Sudah kupahami, ujar kek lemwi. Apa tujuannya? Kalem suara kek lemwi, inilah biasa dipakai di atas sanggul sosok. Insan keplok tangan, serunya, tak heran, aku seperti pernah melihat tusuk kondai ini. Tutur kek lemwi lebih jauh, setelah menyerahkan kedua kado ini kepadaku, kuasa hotel berkata pula, majikanku bermaksud meminjam kembang dipersembahkan kepada Seng Buddha. Jikalau kek jitiap ingin bertemu dengan pemilik kedua benda ini, maka kek jitiap harus hadir tepat pada waktu perjamuan yang ditentukan. Insan manggut dan paham, katanya, sekarang aku tahu tujuan mereka. Melalui kedua kado ini inkip memperingatkan dirimu, bahwa Toh Cici kini jatuh ke tangan orang-orang busan pang. Kalau kau ingin menolong Toh Cici, maka kau harus tunduk akan keinginan mereka. Kek lemwi tertawa getir, katanya, betul, agaknya inkip ada intrik dengan busan pang, sosok digunakan untuk mengancam diriku. Hanya aku tidak tahu apa yang mereka inginkan atas diriku. Mereka hanya mengundang kah saja, dilarang memberitahu kepada kami, dari sini dapat kita simpulkan, bila terjadi kekerasan khawatir tidak menguntungkan mereka. Hektometer, Carrie yang keji mereka gunakan karena mereka sudah menduga bahwa kau pasti berusaha menolong Nonato, dalam keadaan seperti sekarang kau hanya bisa tunduk akan perintah mereka. LN San bertanya, apakah inkip mengundang kau di rumahnya dia pikir bila tahu alamat inkip bersama Tan Chok Sing dia siap meluruk ke sana memberi bantuan bila mana perlu. Entahlah, sahut ke lemwe, kuasa hotel bilang, bila tiba waktunya dia akan utus seorang menjemput dan mengantar aku. Dia suruh aku berusaha cari alasan meninggalkan kalian, agaknya dia juga sudah merabah jalan pikiran Insan, lalu menambahkan, kalau benar sosok terjatuh ke tangan mereka, tiada gunanya kalian ikut ke sana. Chok Sing dan Insan tanya bersama, jadi bagaimana keputusanmu, pergi atau tidak? Ke lemwe masih bimbang, katanya, bagaimana menurut pendapat kalian? Kemungkinan setelah mencelakai Toh Cici, jiwamu pun bakal direnggut mereka, kata L.N. San sebetulnya bila mereka mau merenggut jiwaku tak usah susah payah mengatur tipu daya segala. Pertama, waktu Bu Sam Niochoo menyergapku, dia bisa menggunakan piau beracun, sejak itu jiwaku pasti sudah melayang. Kedua, dengan taraf kepandayan kuasa hotel, bila tadi mendadak dia turun tangan keji pasti aku sudah mampus atau terluka parah di tangannya. Berpikir sejenak akhirnya Tan Siok Sing berkata, Urayanmu memang betul. Agaknya tujuan utama mereka bukan menginginkan jiwamu, kemungkinan di belakang persoalan ini ada suatu rencana keji, kau disudutkan dan terpaksa harus tunduk serta berjanji membantu mereka. Tapi bila benar sosok di tangan mereka, bagaimana juga aku tak bisa berpeluk tangan. Sudah tentu, ucap Tan Siok Sing dan Insan bersama. Maka tetap keputusan Ke Lemui, katanya, betapapun berbahaya, aku sudah pasti akan menyerempetnya. Dalam hati kecil Tan Siok Sing merasakan care ini kurang tepat, namun dalam keadaan mendesak begini, tiada care lain yang dapat mereka simpulkan untuk menolong toh sosok. Demi keselamatan toh sosok, maka Tan Siok Sing tidak mungkin merintangi kehendak Ke Lemui. Tanpa merasa mereka bicara semalam suntuk Fajar pun telah menyingsing. Memandang keluar jendela, Ke Lemui jadi teringat, katanya, Kang Lam Siang Hiap masih menghawatirkan dirimu, kini sudah terang tanah, sepantasnya aku kesana menemui mereka. Tapi dalam situasi seperti sekarang ini, kurasa tidak leluasa. Tanto aku, tolong kah saja yang menyampaikan berita ini kepada mereka. Baiklah, sahutan Siok Sing. Baru saja dia beranjak hendak turun ke bawah loteng, tiba-tiba didengarnya ada orang membuka pintu di bawah. Lekas Ke Lemui berkata, jangan gegabah, kalau tujuannya hendak menyergap orang, tidak mungkin dia berani masuk dari pintu depan. Baiklah, biarku turun melihatnya, bila ada urusan akan kupanggil kau, ucap Siok Sing lalu beranjak keluar. Setiba di bawah loteng, ternyata seorang kacung muda berusia tujuh belasan membawa sapu. Aku yang menyapu dan membersihkan il ini, ucap kacung muda itu, maaf, gerak geriku teramat kasar sehingga cuan terjaga bangun sepagi ini. Lega hati Tan Siok Sing, pikirnya, tak heran dia mempunyai kunci duplikat, katanya, oh, tidak apa-apa, sejak tadi aku sudah bangun. Ciyok Sing duga kek lembi sudah dengar perkataan si kacung, maka dia merasa tidak perlu naik ke atas memberitahu. Maka dia ajak kacung ini ngobrol, kau, amat rajin bekerja, sepagi ini kau sudah mulai bekerja. Kacung muda itu mengikuti Ciyok Sing masuk ke kamar, tiba-tiba dia merendahkan suara Tan Ciyok Sing terperanjat, lekas dia menoleh dan tanya, siapa kau? Aku utusan Seng Toa Coan. Cong Piao tahu dari Ceng Lempio Kiok untuk menyerahkan surat kepada kau. Beliau kurang leluasa kemari mencari kalian, sahut si kacung. Seng Toa Coan adakah kenalan baik Kek Lempi sejak leluhur mereka? Hal ini Tan Ciyok Sing sudah tahu. Curiga dan tidak tentram hati Tan Ciyok katanya, oh, jadi kau ini bukan kacung yang biasa membersihkan tempat ini? Tidak, sahut si kacung, aku memang kacung yang diupah oleh hotel di sini. Tapi aku pun adalah murid Seng Cong Piao tahu, hal ini tiada seorang pun dalam hotel ini yang tahu. Tan Ciyok Sing maklum ternyata kacung ini sengaja ditanam di Seir Culim sebagai matu-matu dan bekerja sebagai kacung, spion yang memberi informasi kepada Seng To Acoan, Ciyok Sing tanya, ada kabar apa? Seng Cong Piao To suruh aku menyampaikan, diharap kalian tengah hari nanti pergi ke Hemsansi di luar kota. Tengah hari diam-diam Tan Ciyok Sing menerawang, bertepatan dengan Kek Lemwi yang harus menghadiri perjamuan undangan inkip. Kacung itu berkata lebih lanjut, Seng Cong Piao To bilang, bila kalian bertiga tidak bisa pergi, seorang saja juga tidak jadi soal, tapi diharapkan Tai Hiap sendiri yang harus ke sana. Apa kau tahu siapa pula yang diundang untuk ke Hemsansi? Tanya Ciyok Sing. Bukan Seng Cong Piao To yang mengundangmu ke Hemsansi, siapa ada aku tidak tahu. Tapi Seng Cong Piao To bilang orang itu menunjuk dirimu dan hendak berhadapan langsung dengan kau. Bila kau sudah berhadapan dengan dia, kau akan tahu siapa dia. Baiklah, aku akan datang tepat pada waktunya. Masih ada berita lain? Ada. Tapi bukan berita yang dikirim Seng Cong Piao To untuk disampaikan kepada kau, tapi berita yang berhasil kucuri dengar. Bagus, coba kau terangkan. Kuasa Hotel sudah tahu asal usul kalian. Hal ini sudah dalam rekaan Tan Chio Xing, namun taurung dia bertanya, dari mana kau tahu bila kuasa Hotel sudah tahu. Semalam kira-kira kentongan ketiga, ku dengar kuasa Hotel berbicara dengan seorang di kantornya. Siapa yang dia ajak bicara? Berapa kali mereka menyebut nama Hukian Seng, orang itu kalau tidak salah adalah orang utusan Hukian Seng. Aku sudah tahu senya, tapi tidak tahu namanya. Senya itu kedengarannya juga aneh. Dia siapa? Dalam daftar 100 si tidak tercantum. Ku dengar kuasa Hotel memanggil dia Tengbun Siang Seng. Sampai di sini pembicaraan mereka L. En San juga turun dari loteng, kebetulan melangkah masuk kamar, katanya. Percakapan kalian ku dengar semua, boleh dilanjutkan, si rangkap seperti Tengbun jarang ada di Tionggoan. Kemungkinan dia dari suku minoritet. En San paham seluk-beluk persilatan, segera dia menimrung, di jaman dinasti Song, ada seorang maha guru silat kenamaan bernama Tengbun Bong, beliau tinggal di sebuah pulau kecil yang terpencil di lautan timur. Di kalangan bulim orang sama menjulukinya Teng Heliong, entah orang ini adalah keturunannya. Tak usah kita mereka bagaimana asal-usulnya. Cepat atau lambat kita toh bakal berhadapan. Teruskan saja kisahmu. Kacung itu meneruskan, kuasa hotel berlaku hormat dan menyanjungnya, katanya, Tengbun Sian Sing, kau memperoleh dukungan dari Hau Cong Kean, Sri Baginda juga menghargai kau, kelak paling sedikit kau pasti bisa menjabat wakil komandan Gilim Kun, bila tiba waktunya, harap kau tidak lupa bantu Siaw temencapai kedudukan yang lumayan. Orang itu tertawa, katanya, di sini kau sudah jadi kuasa hotel, kedudukan dan hasilmu tidak kalah dari jabatan kecil di istana. Memangnya kau masih belum puas? Bicara terus terang, tujuan hidupku bukan ingin menjabat pangkat, yang ku harap hanyalah dapat mendirikan suatu aliran tersendiri, dengan tubuh luarku ini setia terhadap kerajaan. Bila kau ingin mengejar pangkat dan harta, ku kira bukan persoalan sukar bagi aku, asal kali ini kau mau membantu kami sekuat tenaga jasamu tidak kecil itu sudah merupakan pelicin jalan bagi kesuksesanmu kelak sampai di sini pembicaraan mereka makin lirih seperti bisik-bisik. Dari tempat sembunyiku di luar tidak mendengar apa-apa pula. Sesaat kemudian baru kedengaran mereka tertawa besar. Ku dengar kuasa hotel mengucapkan perkataan yang ku rasa aneh. Omongan aneh apa Chiok Sing menegas. Tamu si tengbun itu setelah tertawari yang berkata, setelah urusan selesai, Baginda sendiri juga akan merasakan kebaikanmu. Insan kaget, selanya, begitu penting. Dari pembicaraan ini dapat kita duga bahwa remcara kejiang mereka atur tentu tidak kecil artinya. Diam-diam Tan Chiok Sing seperti sudah menduga akan suatu hal, tapi dipikir-pikir akhirnya dia urung bicara, katanya kemudian masih ada berita lagi? Tidak ada lagi, ujar si kacung, kalian tinggal di sini, setiap langkah harus hati-hati, setelah kacung pergi, Tan dan LN naik ke loteng pula dan berunding dengan Kek Lemwi. Kek Lemwi berkata pembicaraan kalian di bawah aku sudah dengar jelas. Kalian boleh menepati undangan kehemsan si. Itu, bila aku bisa kembali tanpa kurang suatu apa akan kususul kalian kehemsan si. Umpama mengalami sesuatu boleh kalian mencari perhitungan dengan kuasa hotel di sini. Meski menghuatirkan keselamatan Kek Lemwi dalam menghadiri undangan inkip, tapi urusan tidak boleh ditunda dan tidak mungkin dicegah, terpaksa mereka bekerja sesuai rencana. Waktu Chok Sing dan Insan tiba di Villa Kang Lam siang hiap, mereka siap sarapan pagi yang disediakan pihak hotel, Chok Sing tuturkan bahwa Kek Lemwi sudah pulang dan terangkan pula berita yang dicuri dengar oleh kacung muda itu kepada mereka. Tiba-tiba tergerak hati Insan, segera dia keluarkan tusuk kondai perat. Tusuk kondai ini biasanya dia tusukkan di atas sanggula rambutnya kiri, karena menyamar laki-laki maka tusuk kondai dia simpan di dalam baju. Tusuk kondai ini satu persatu dia masukkan ke dalam masakan, ternyata warnanya tidak berubah, maka dia berkata tertawa, kuasa hotel ternyata tunduk akan perintah orang itu, makanan ini tidak diberi racun. Habis mendengar cerita Chok Sing, Kwi Ing yang berkata, entah siapa yang mengundang kalian untuk bertemu di Hamsansi. Bahwa yang diundang adalah kalian bertiga saja, aku dan Bin Siu lebih baik tidak usah ikut ke sana. Lalu kalian mau kemana tanya Insan dengan Bin Siu kami sudah berencana akan ke Tai O dan naik ke Tong Iting San Barat. Pengalaman kalian di sini akan kulaporkan kepada Ong Go Antin. Umpamakek Jitiap mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, semoga Ong Go Antin bisa mencari akal membantunya. Ya, begitu pun baik. Sekarang juga kami akan yang teringat satu hal, katanya, seharusnya kita sudah meninggalkan hotel ini, tapi bila kita sudah meninggalkan tempat ini, suatu tugas yang amat penting jadi sukar diselesaikan. Tugas apa tanya Insan Sechuling memang tempat berbahaya, tapi boleh juga dianggap sebagai arna pertempuran, cuma bukan pertempuran adu senjata atau pukulan. Ciyok Sing sadar, katanya, betul, keluar dari tempat berbahaya ini, memang dapat menghindari serangan musuh, namun untuk menyelidik gerak gerik musuh jadi lebih sukar. Cekak Aos saja. Mana yang baik, kita tetap tinggal di sini, atau segera meninggalkan tempat ini. Tiada jarum yang runcing dua ujungnya, ujar Tan Ciyok Sing, menurut situasi yang kita hadapi sekarang, lebih baik untuk sementara kita meninggalkan tempat ini. Maksudmu suatu ketika kita akan kembali Insan menegas. Urusan kelak, bicarakan kelak. Sekarang kau harus segera berangkat bersamamu. Betul, sebelum tengah hari kalian harus tiba di Hemsansi memenuhi undangan itu, daripada terlambat lebih baik datang lebih dini. Biar kugambarkan letak Hemsansi sekedarnya, supaya kalian tidak perlu mencarinya ubek-ubekan. Sebelum Tan Ciyok Sing dan Insan keluar pintu besar dari Kebon Raya ini tiba-tiba tampak kuasa hotel menyongsong mereka sambil tertawa seri. Chuan berdua kenapa sepagi ini sudah keluar tanya kuasa hotel. Tergerak hati Ciyok Sing, katanya, benar. Tadi aku mencarimu ke kantor tidak ketemu, kebetulan bersuah di sini. Diam-diam kuasa hotel terkejut, pikirnya, apakah Kek Lem menuturkan kejadian semalam kepada mereka tapi dengan sikap tenang dan wajar dia bertanya, ada urusan apa? Kami akan keluar menyambangi seorang teman, malam nanti akan kembali pula. Kemarin kami hanya membayar sewa kamar dua hari, kupikir akan kutambah dua hari lagi, sembari bicara dia merogoh keluar sebutir kacang emas langsung diserahkan kepada kuasa hotel, katanya pula, sebutir kacang emas ini untuk melunasi sewa kamar, coba diperiksa, apakah bobotnya sudah cukup? Lega hati kuasa hotel, batinnya, kiranya mencari ku mau membayar sewa kamar, bikin hatiku tak diuduk saja, segera dia goyang tangan, katanya, uang sewa pemberian kekya kemarin masih banyak kelebihannya. Anggaplah sebagai pembayaran sewa kamar kemarin. Berapa yang dia berikan adalah urusannya, kami tidak ingin nginap dan kamar gratis di sini. Betul. Biar dia membayar rongkosnya sendiri, kami pun membayar pengeluaran kami. Ciyangkui, kalau kau tidak mau terima artinya kau memandang rendah kami berdua, insan menimberung. Diam-diam senang hati kuasa hotel, pikirnya, kedengarannya mereka agak sirik terhadap kek lemwi, biar ku coba korek keterangan mereka, lalu dia berkata, kalian begini terbuka tangan, biarlah hamba menerima kebaikan ini, sembari bicara dia terima kacang emas itu terus dimasukkan ke dalam kantong lalu bertanya dengan sikap adem-ayem, apakah keknya tidak keluar bersama kalian, dia khawatir bila uang emas tidak diterima, salah-salah bisa menimbulkan rasa curiga orang. Oleh karena itu terpaksa dia merelakan diri dianggap laki-laki tamak yang suka terima sogok. kek yang tadi bilang katanya mau tinggal di rumah familinya, tidak mau tinggal bersama kami lagi, sahutan cioxing. Semakin senang hati kuasa hotel, pikirnya, kiranya kek lemwi menggunakan alasannya untuk memencar diri dengan mereka. Perhitungan into ayah memang tepat dan sempurna, dia yakin kek lemwi pasti terjeblos ke dalam permainannya, maka dia berkata, oh, kiranya begitu. Baiklah aku tidak berani menunda waktu kalian untuk menyambangi teman, dua nomor tembaga ini harap kalian suka menyimpannya. Meski larut malam baru pulang, dengan menunjukkan tembaga ini kalian bisa keluar masuk dengan leluasa. Sambil bercakap-cakap mereka keluar dari Sejuling, cukup jauh mereka meninggalkan kebon raya, keduanya lantas celingukan, setelah yakin tiada orang memperhatikan, insan lantas berkata, toh aku, kenapa kau memberi keuntungan sebesar itu kepada kuasa hotel, melihat tampangnya aku sudah sebal. Berdagang siapapun harus keluar modal. Kau kan anak pintar, memangnya kau tidak bisa meraba maksud tujuanku. Baik, coba biarku terka, kata insan lalu menepekur, akhirnya dia tersenyum, katanya, ku duga, kau sedang mengatur tipu daya supaya pihak musuh merasa bimbang dan serba curiga? Betul. Kau memang cerdik, sekali tebak kena sasaran. Tujuanku justru supaya mereka tidak bisa meraba sepak terjang kita sesungguhnya. Bukan saja membuat mereka serba curiga, kita pun bisa bertindak secara isi kosong serba berlawanan. Betul. Dengan membuang sebutir ruang emas kita masih punya hak untuk kembali dan menginap pula di hotel itu. Tiada habis bahan pembicaraan mereka, sepanjang jalan tidak pernah merasa kesepian, tanpa merasa sebelum tengah hari mereka tiba di haim sansi terletak di atas sebuah bukit di seberang Hang Kyo, 40 li di luar kota Soh Chiu ke arah barat. Bukit ini dipenuhi pohon beringin. Merupakan salah satu daerah pariwisata yang terkenal juga dibilangan Soh Chiu. Kala itu permulaan bulan 8 saatnya kembang mekar semerbak pemandangan Nan Molek dan Permai di sini sungguh amat mempesona. Lama insan terpukau di atas jembatan, katanya kemudian setelah menghela nafas, sayang baru hari ini aku sempat bertamasha di sini. Walau haim sansi merupakan salah satu obyek pariwisata, namun pengunjung yang suka sembah yang dibiara ini emal jarang, hari itu kebetulan bukan hari raya maka kecuali mereka berdua tiada orang lain yang keluyuran di tempat ini. Cukup lama mereka mondar-mandir di bilangan biara yang sudah tua dan kurang terurus ini, jangan kata seorang Hwasyo keluar menyambut, seorang kacung pun tidak kelihatan. Untung keadaan dalam biara cukup memuaskan untuk ditonton, dinikmati serta diresapi. Insan tertawa, katanya lirih, kenapa tidak kelihatan orang itu keluar? Apa tidak perlu mengundang Hwasyo di sini mencari tahu padanya? Siapa nama orang itu dan bagaimana asal-usulnya kan kita tidak tahu? Bagaimana kau akan tanya kepada Hwasyo di sini? Yang terang waktunya belum tiba, masih beberapa kejap lagi baru tepat tengah hari, kau tidak usah gugup, tunggu saja dengan sabar, demikian bujuk Tan Siok Sing. Insan tertawa geli sendiri, katanya, benar, salah kita datang terlalu dini. Tengah bicara mereka terus maju ke depan, tiba-tiba didengarnya dua kali suara tok-tok. Insan berbisik, seperti ada orang main catur, benar, itulah suara buah catur yang dijatuhkan di atas. Papan catur, agaknya pertandingan sedang mencapai puncak yang paling menegangkan, ujar Tan Siok Sing tertawa. Bagaimana kau tahu? Buah catur mengetuk berat di atas papan, ini menandakan orang yang pegang buah catur teramat tegang perasaannya. Betul juga, suara serak seorang terdengar berkata, Hwasyo tua ini tidak suka main caplok. Ai naga-naganya permainanku kali ini pasti kau kalahkan. Suara seorang lain berkata juga dengan tertawa, Aku sih apa boleh buat kalau aku tidak mau caplok salah-salah pionku yang kau lalap malah. Tan Siok Sing melenggong, sontak dia berjingkrak girang, serunya, ha, kiranya temtai hiap. Dikala dia bicara dengan insan, didengarnya orang itu sedang berkata kepada Hwasyo tua. Betapapun Tai Sum memang lebih unggul, sungguh tak nyana kau masih punya akal selia hai itu untuk menyudupkan raja dan merebut kedudukan penting. Nah, tamuku sudah datang, biarlah aku mengaku kalah saja. Kini insan juga sudah mendengar suaranya, kontan dia berteriak girang, paman tem, paman tem, saking girang mereka tidak hiraukan tata tertip lagi, seperti lomba lari saja sama memburu ke arah datangnya suara. Tampak di kamar semadi sana seorang Hwasyo tua sedang duduk berhadapan dengan seorang laki-laki, siapa lagi kalau bukan Kim Tuti Chiang Tempakun. Tempakun tertawa, katanya, Maaf ya, aku tidak duga kalian datang sepagi ini, maka tidak menyambut kalian di luar. Inilah Hang Tiang biara ini Kiyo Jan Taisu. Kiyo Jan Taisu berkata, Kalian tidak usah rikuh dan banyak peradatan, Hwasyo tua akan menunaikan tugas sembahyang, Maaf aku harus mengundurkan diri. Tempakun adalah teman karipayah insan semasa hidupnya, melihat dia insan seperti berhadapan dengan famili. Sendiri, saking senang air matu berkaca-kaca, katanya dengan lidah agak keluh, sungguh tidak diduga, kiranya kau paman tem. Dua hari yang lalu, Seng Toa Jan bilang kau sudah menuju ke Taiyo. Kukira sebelum pesta ulang tahun Ong Goantin aku tidak akan bisa bertemu dengan kau. Aku malah tahu kau pasti datang bersama Chiok Sing, ujar tempakun tertawa, tapi bila di tempat lain bersuah dengan kau, mungkin aku tidak berani mengenalimu. Sejak kapan kau belajar merias diri, dandananmu sungguh mirip dan tampan sekali. Seng Toa Jan bilang kalian datang bersama ke Lemwi, salah satu dari prasian. Dan menginap di Soh Chiu, kenapa tidak kelihatan? Apa ada urusan penting sehingga dia harus ke tempat lain? Betul, ujar Chiok Sing, dia kebentur suatu kejadian yang tak terduga, pergi memenuhi undangan lain. Memenuhi undangan siapa tanya tempakun. Undangan dari majikan Se Chulimin Kip. Tempakun kaget serunya, memenuhi undangan In Kip. Apa yang terjadi? Terlebih dulu Tan Chiok Sing tuturkan pengalaman keklem. Wih! Sesaat tempakun berpikir, katanya kemudian. Ku rasa. Persoalan ini agak ganjil. Dalam hal apa Paman merasa curiga tanya In San tiga hari yang lalu putri Ong Go Antin yang bernama Ong. Kuih! pernah melihat Toh Soso Diang Chiu, baru kemarin Ong Kuih! kembali ke Tong Itin San. Berita tentang hijrahnya kawanan Busan Pang ke Kang Lam, Ong Go Antin juga sudah memperoleh laporan rahasia. Setelah mereka menyeberang sungai besar dan berada di selat sungai, sepanjang jalan jejak mereka sudah diawasi oleh anak buah Ong Go Antin. Kemarin sore aku sudah turun gunung. Menurut laporan yang diterima sore itu, kawanan Busan Pang langsung menuju ke Soh Chin jadi jelas tidak pernah berputar ke Yang Chiu. Diperhitungkan dari kecepatan perjalanan mereka tidak mungkin dalam dua hari ini Busan Pang mempunyai kesempatan untuk menculik Toh Soso Diang Chiu. Maka aku yakin di belakang kejadian ini pasti ada muslihat keji. Tapi kek Toh Ako yakin bahwa tusuk konde itu memang milik Toh Cici. Inkip menyerahkan tusuk konde itu bersama senjata rahasia tunggal milik Bu Sam Nio Chu kepada kek Toh Ako, mana mungkin dia tidak percaya bila Toh Cici sudah terjatuh ke tangan kawanan Busan Pang. Bagaimana duduk persoalannya, aku sendiri juga belum bisa memberi kesimpulan. Tapi dari keadaan menurut cerita kalian, aku yakin Inkip dan Busan Pang belum ada niat mencelakai jiwa ke Lemwi. Aku justru khawatir mereka sedang mengatur suatu rencana yang lebih keji. Undangan itu jelas bukan bermaksud baik, ini tidak perlu diragukan. Tapi asal kekji tiap sementara tidak akan mengalami bahaya, kita akan berusaha menolongnya. Coba kalian bicarakan persoalan lain. Di Soh Ciu, kami bertemu dengan seseorang, kurasa orang ini justru lebih penting dan harus diperhatikan daripada Bu Sam Nio Chu. Siapa dia? Tanya Tempah Kun. Seorang Busuat Su yang terkenal. Em ya, maksudmu adalah Poyang Gun Ngo. Betul ternyata Paman Tem juga sudah tahu. Ya, jejak Poyang Gun Ngo, waktu aku masih berada di markas Song Go Antin sudah ku ketahui. Salah satu sebab kenapa aku harus buru-buru datang ke Soh Ciu lebih dini dari rencana semula juga lantaran keparat ini. Kami kira setiba di Soh Ciu, dia akan menginap di hotel dalam Seu Culing, tapi semalam tidak kelihatan batang hidungnya. Aku malah sudah tahu di mana dia sekarang, dia sembunyi di mana tanya Ciuok Singgirang. Seperti Bu Sam Nio Chu, dia pun sembunyi di rumah In Kip. Oh mereka memang berintrik, syukur kita bisa bereskan dua persoalan ini sekaligus, kita akan tuntut kepada In Kip. Kita memang harus membuat perhitungan dengan In Kip. Tapi untuk menuntut orang kepadanya, kita harus mencari daya dan akal yang tepat, kalau tidak salah-salah kita bakal menggagalkan urusan besar. Sudah pasti. Mana boleh kita main serampangan. Lalu dengan care apa paling tepat? Paman sudah memikirkannya? Kupikir malam nanti akan bertandang ke tempat kediaman In Kip, dengan care apa untuk menghadapi dia, biarlah kita bertindak melihat gelagat saja. Kalian tidak boleh ikut, tapi boleh membantuku secara diam-diam. Sudah tentu Tan Ciuok Singgirang dan Insan Kegirangan, katanya, maksud kami memang malam nanti akan menyatroni rumah In Kip, kalau Paman mau bertindak, lebih baik. Tadi kalian ceritakan pertemuanmu dengan Mbak Bui di Seir Chulim agaknya belum jelas dan menyeluruh, akhirnya bagaimana? Memang hal itu akan ku beritahukan kepada Paman, Mbak Bui sih tidak perlu kita buat khawatir, tapi seorang yang bersama dia itulah, kepandainya ternyata luar biasa. Oh, macam apa orang itu? Secara terperinci Ciuok Singgirang, bahkan pertempuran singkat malam itu dengan orang tak dikenal itu, tempa kun terperanjat, katanya, kedatangan orang ini di Soh Chiu ternyata belum kita ketahui. Tak heran kau hampir kecundang. Kung Fu orang ini memang jauh lebih unggul dari Poyang Gun Ngo kira-kira setaraf dengan Kok Su dari negeri Wat Sumailo Hoat Su. Ciuok Singgirang, tanyanya, Paman tahu siapa dia? Orang itu punya si rangkap tengbun bernama Tunggal Cong. Konon ayahnya orang Han, ibunya orang Mongol. Sejak kecil dia dibesarkan di Mongol, jejaknya tidak pernah menginjak Tionggoan. Kung Fu orang ini memang terlalu aneh, membekal kombinasi aliran barat dan Tionggoan, namun bentuk kepandainya justru berbeda dengan perguruan silat manapun. Konon dia pingin menderikan aliran tersendiri, tujuan semula hendak membantukan agung dari negeri Wat Su, tapi di Wat Su sudah ada Malo Hoat Su, dirinya kemungkinan kurang dihargai, maka terpaksa dia kembali ke Holin tapi belakangan dia meninggalkan negeri itu. Suatu ketika aku bertemu dengan dia di bawah Kilian San, waktu itu dia tahu siapa aku, aku tidak tahu siapa dia. Dia paksa aku bertanding, beruntung aku tidak sampai kalah tapi juga hanya setanding alias seri. Lalu Tan Cio Ksing tuturkan laporan yang diperoleh dari si Kacung. Tempah kun menekpekur, katanya, kemudian, kalau demikian, orang itu sudah memperoleh kepercayaan seri Baginda, kedatangannya ke Soh Ciu ini kemungkinan bukan hanya menyelidik siapa-apa orang-orang yang ada hubungannya dengan Ong Go Antin. Sebetulnya Tan Cio Ksing cenderung mencurigai suatu hal lain, namun bila hal ini dia utarakan salah-salah dirinya bisa. Disangka mengumpah harga diri sendiri maka dia batalkan niatnya itu, katanya, lebih baik dia diperalat oleh seri Baginda daripada dia bekerja demi kepentingan konagung bangsa Watsu. Firman apa yang sedang diimbannya sekarang, kita pun tidak perlu pusing memikirkannya. Insan menyela, tapi orang ini tidak bisa membedakan salah benar, tidak punya pendirian lagi. Peduli dia bekerja untuk siapa. Pendek kata, aku yakin apa yang dia lakukan pasti perbuatan jahat? Itu sudah jelas. Ada orang ini di pihak musuh kita perlu hati-hati, tempa kun memperingatkan. Paman tadi bilang kedatanganmu ke Soh Ciu lebih dini untuk mencari tahu jejak poyang gunung ke, itu hanya salah satu sebab, lalu apapula sebab yang lain? Aku akan menyambut kedatangan seorang teman dan melindunginya ke Tongi Feng San. Kalian tentu ingin tahu siapa orang itu. Kalau boleh beritahu kepada kami, aku ingin tahu, ujar Ciuok Sing. Tempa kun tertawa lebar, dia sekampung halaman dengan kau, kau pun pernah bergebrak dengan dia. Dia amat menghargaimu, aku tahu dia pun ingin sekali bertemu dengan kau. Tan Ciuok Sing kegirangan, serunya tepuk paha, maksud paman adalah hit cuking tian Lui Tai Hiap. Betul. Lui Tai Hiap Lui Tingak. Karena dia ibarat pohon besar mendatangkan angin, maka terhadap Seng Toa Chuan aku pun tidak jelaskan tentang dirinya. Entah kapan Lui Tai Hiap bakal datang? Semula sudah dijanjikan akan bertemu di sini besok. Tapi kini urusan ada sedikit perubahan. Perubahan apa? Semalam setiba aku di Soh Ciu, aku menerima kabar yang dititipkan kepada seorang murid Kai Pang, supaya aku menemuinya di Heiling pada tanggal 18 bulan 8. Pihak Kai Pang mengirim kabar ini melalui burung pos, hanya kabar-kabar sepatah kata saja. Entah karena apa dia mendadak merubah waktu dan tempat pertemuan itu? Heiling bukankah berada di Muara Chitongkeng? Konon Heiling adalah tempat tamasha, di sana kita bisa menyaksikan pasang surutnya air laut. Betul. Tanggal 16 sampai 18 bulan 8, justru saatnya air laut pasang. Terutama tanggal 18, kabarnya adalah hari ulang tahun malaikat laut, damparan air pasang di Chitongkeng. Pada hari itu Konon merupakan tontonan yang menakjubkan, dan daerah yang tepat untuk menyaksikan tontonan hebat itu adalah Heiling. Lui Tai Hiap justru memilih hari itu untuk bertemu dengan Paman di sana, mungkinkah mau ajak Paman menyaksikan tontonan di sana? Insan bertanya heran. Lui Tai Hiap memang suka tamasha. Tapi ku pikir menjelang hari ulang tahun Ong Locecu, sebelumnya dia sudah menjanjikan supaya aku menemani dia kemari menyampaikan selamat ulang tahun, ku rasa tidak mungkin dia seiseng itu mau ajak aku ke sana menonton kebesaran alam. Ulang tahun Ong Goantin adalah tanggal 22 bulan 8 bukan tanya L.N. Sanya, dalam jangka 4 hari setelah pulang dari Heiling masih sempat pergi ke Tai Ong memberi selamat ulang tahun kepada Ong Locecu. Tapi perjalanan akan tergesa-gesa. Biasanya tindak tanduk Lui Tai Hiap penuh perhitungan, ku kira mungkin ada suatu urusan penting lainnya yang perlu dibereskan di sana. Insan termenung sejenak, Katanya kemudian, mumpung malaikat laut tulang tahun, mestinya merupakan tontonan gratis yang menyenangkan. Aku ingin ikut paman ke sana, tapi setelah memperoleh berita tentang perjamuan inkip yang dihadiri kek to aku. Tan Cio Ksing juga ingin pergi, tanyanya, kau khawatir kek to aku. Bila kek to aku dapat menemukan toh cici di sini, sudah jelas kita bisa berangkat bersama ke Heiling. Tapi apa yang diucapkan paman Tem, pertemuan itu pasti bukan bermaksud baik, maka ku rasa biarlah hal itu ditunda saja. Benar, bila kek to aku tidak berhasil menemukan toh cici, kita menemaninya ke Yang Ciu, kala itu jelas tidak sempat pergi ke Heiling pula. Tempah kun tertawa, katanya, aku pun ingin pergi sama kalian, hari ini baru tanggal 3, masih setengah bulan lagi, soal ini tidak usah dipikirkan. Tugas utama sekarang adalah membantu kek lemwi secara diam-diam. Kalian tahu alamat inkip? Sudah ku selidiki dengan jelas, sahut Cio Ksing. Bagus, pergilah ke rumah keluarga In dan siap-siap. Bertindak nanti ikut aku menemui inkip. Tan Cio Ksing dan L.N. San mengiakan bersama. Baru mereka hendak berlalu tempah kun berseru, nanti dulu. Masih ada pesan lain Paman tanya In San. Aku teringat satu hal. Kau sudah belajar Tata Rias dari Hon Cim bukan? Ya, sudah lumayan yang ku pelajari. Apa Paman juga ingin menyamar? Tanya L.N. San. L.N. Kip memang tidak pernah melihat aku, tapi tamu-tamunya bukan mustahil ada yang mengenal aku. Paman ingin menyamar jadi apa? Terserah, apa saja boleh. Lebih mirip orang biasa lebih baik. Baiklah, Paman menyamar tabib kelilingan saja. Baik juga. Tampangku ini memang mirip gelandangan, tanpa menyamar juga sudah mirip. Setelah bantu tempah kun menyamar, bersama Tan Cio Ksing berdua mereka meninggalkan Hemsansi. Waktu itu mentari sudah doyong ke ufuk barat, senja sudah hampir jelang. Waktu itu K. Lemwi sudah berada di rumah keluarga In, tapi bukan rumah kediaman In Kip sehari-hari, tapi di sebuah hilang In Kip yang lain. Kuasa hotel itu yang mengiringi dan menunjukkan jalannya. Di tengah perjalanan baru K. Lemwi tahu si dan nama aslinya. Dikala K. Lemwi tanya namanya, dia serahkan setangkai kipas lempit kepada K. Lemwi, katanya tersenyum, hari ini cuaca luar biasa, permulaan bulan delapan memang panas. Kek Jit ya silakan kau pakai kipas ini, nanti ku jelaskan perlahan-lahan. K. Lemwi menduga kipas lempit ini pasti kurang beres, setelah dia tarik dan dibentang, di tengah kertas kipas itu memang berukir sebuah tengkorak dengan mulutnya yang terbuka lebar, kelihatan seram dan menakutkan. K. Lemwi kaget, katanya, kiranya kau anggota Giamongpang? Giamongpang adalah sindikat gelap yang beroperasi di utara Sujuan, biasa merampok kaum pedagang dan main bunuh semena-mena. Ketuanya bernama Giam Chong Po, wakilnya bernama Ong Chong King dan Kean Chong Yeau, bila ketiga si mereka digabung menjadi Giamong Koan, maka golongan hitam sama menyebut mereka sebagai Giamongpang. 20 tahun yang lalu mereka meraja lelah di utara Sujuan, entah kenapa belakangan jejak mereka tahu-tahu lenyap. Kabar yang tersiar di luar mengatakan mereka ditumpas oleh seorang pendekar besar yang tidak bernama sehingga orang-orang Giamongpang lari pontang-panting keempat penjuru. Tapi apakah cerita ini betul dan dapat dipercaya, tidak seorang pun yang tahu kecuali mereka yang bersangkutan. Setelah asal-usul orang tahu, sikap Kek Lemwi menjadi dingin hatinya muak, katanya dingin, ternyata kau ini salah satu pimpinan Giamongpang, entah kau ini Siong atau Sikoan. Kuasa hotel ini berusia lima puluhan, menurut yang diketahui usia Toa atau Lin Coan Chong Po sudah enam puluh lebih, maka Kek Lemwi yakin bahwa dia bukan pimpinan tertinggi dari Giamongpang. Kuasa hotel tertawa tergelak-gelak, katanya, Kek Jitiap memang luar biasa pengetahuan dan pengalamannya, sekali pandang lantas tahu asal-usulku. Aku memang Sikoan, dua puluh tahun yang lalu namaku tercantum paling bawah di dalam Giamongpang. Kek Lemwi berpikir, Giamongpang dan Busanpang sama-sama bercokol di Sujuan, tak heran setelah Bu Sam Nyocu berintrik dengan Inkip, sekalian dia menarik orang-orang Giamongpang ini, maka dengan tawar dia berkata, kiranya kau ini Sam Tauling dari Giamongpang, orang Sikek berlaku kurang hormat, harap suka dimaafkan. Kek Lemwi berpikir, katanya tersenyum lebar, aku tahu Kek Jitiap tidak pandang sebelah metu, terhadap orang-orang Giamongpang kita, tapi itu sudah dua puluh tahun yang lalu. Sekarang aku sudah bertobat dan kembali ke jalan lurus, justru karena aku tidak berani anggap Kek Jitiap sebagai orang luar, maka aku rasa tidak perlu main sembunyi terhadap kau. Sudah tentu Kek Lemwi tidak mau percaya akan ocehannya, tapi demi keselamatan toh sosok terpaksa dia harus bermuka-muka meski merasa sebal terhadap manusia yang satu ini. Katanya tawar, terima kasih akan maksud baik Koan Sian Seng. Bicara soal lurus dan sesat, sayang aku terlambat dilahirkan, di kalapang kalian angkat nama dan berkecimpung dalam percaturan Kang O, aku masih bocah yang ingusan, tidak berani aku memberi penilaian. Koan Cong Ye Au jalan di depan menunjukkan jalan, lekas sekali mereka menuju ke sebuah bukit. Di depan mereka dihadang sebuah batu gunung raksasa, tengah batu besar ini mereka berdinding rata seperti diiris saja. Tergerak hati Kek Lemwi tiba-tiba terasa adanya sesuatu yang ganjil, katanya. Bukankah batu ini adalah batu pedang di mana Daulu Gawang mencoba pedangnya? Betul, ini juga merupakan salah satu obyek pariwisita di Soh Chiu ini, Kek Jitiap dulu pernah bertamasya kemari bukan kata Koan Cong Ye Au. Waktu kecil pernah kemari satu kali, ujar Kek Lemwi, gunung ini dinamakan Tian Ting San bukan? Kek Jitiap dapat berada di tempat yang pernah dikunjungi pula, yakin hatimu pasti amat gembira. Namun sikap Kek Lemwi sama sekali tidak memperlihatkan rasa gembira, rona mukanya malah berubah, katanya, In Toa Ceng Cuma Jikanmu itu apakah berada di atas gunung ini? Seperti diketahui alamat rumah In Kip sudah dia selidiki, jelas bukan di atas gunung ini. Koan Cong Ye Au tertawa lebar, katanya, Kek Jitiap tidak usah curiga, aku tidak akan kesasar. Di atas gunung ada ilam majikan. Cukong bilang mengadakan pertemuan di atas. Gunung di dalam vilanya agak tenang dan nyaman. Vila itu konon dahulu adalah tempat pelesir gaung di jaman Semkok, kali ini Cukong sengaja menggunakan tempat bersejarah ini untuk menyambut tamu agungnya. Kek Lemwi berpikir, dia mengundangku ke vilanya, jelas khawatir aku mengajak bantuan. Hektometer, permainan ini ternyata terduga juga oleh dia. Tanto aku hanya tahu alamat rumahnya, takkan mungkin menyusul kemari. Dalam keadaan kepepet begini, bila dia tetap memenuhi undangan, itu berarti seorang diri dia harus berani menghadapi banyak resiko berhadapan dengan In Kip dan kawan-kawannya, bantuan yang diharapkan juga sukar kemari. Mundur atau maju? Urusan sudah terlanjur sejauh ini, maka dia jelas tidak mau mengalah dan mengunjuk kelemahan sendiri, akhirnya dia nekat, pikirnya, demi keselamatan sosok, peduli sarang naga atau gua hari mau, hari ini aku harus mengobrak-abrik tempat ini bila perlu. Dengan langkah enteng dia ikuti terus kemana kawan-kawannya membawanya, setelah menyelusuri jalanan kecil berbatu yang bulak-belok yang kemari melampaui beberapa gundukan bukit kecil, akhirnya tiba juga di vila In Kip. Vila ini dibangun tepat di tengah kebon, tumbuh-tumbuhan di sini terawat dan teratur rapi, keindahan alamnya tidak asor dibanding sejulim. Kek Lemwi mengikuti keancong Yeau, menyusuri lagi sebuah lorong panjang memasuki taman kembang, di dalam taman gunung-gunungan tersebar, serambi berpagar, ada air mancur, empang teratai dan sangkar burung besar. Digundukkan tanah tinggi sana, dibangun sebuah gardu pemandangan yang cukup besar. Di dalam gardu itu tiga orang tengah menunggu. Seorang laki-laki dengan tubuh buntak bundar berdan dan seorang hartawan, seorang perempuan setengah baya berpotongan tinggi kurus, dan seorang lagi laki-laki belastran yang tampangnya lebih mirip orang asing, sorot matanya. Tampak berkilat tajam, tai yang hiat di kedua pelipisnya tampak menonjol keluar, selintas pandang orang akan tahu bahwa dia seorang ahli lukeh yang kosan. Kek Lemwi kenal perempuan kurus tinggi itu dia bukan lain adalah busan pangpangcu, busam niocu adanya. Dari kejauhan koancong yaau sudah berseru, tamu agung kita telah tiba. Laki-laki bun tak bundar seperti hartawan itu segera berdiri dan menyongsong keluar, katanya dengan gelak tertawa, Kek Jitiap memang dapat dipercaya. Mohon maaf orang siin menyambut kurang hormat. Kek Lemwi balas menghormat, katanya tawar, cuan ini tentu intoa cengcu adanya. Ya, benar. Cai Hei memang inkip, sahut laki-laki bun tak itu, kapan Kek Jitiap pernah berkunjung ke tempat kediamanku, silahkan masuk, sebagai cuan rumah akanku perkenalkan dua sahabat lain kepada kau. Nah, inilah busam niocu yang datang dari sujuan barat. Tawar suara Kek Lemwi, siapanya, Bu Pangcu, kemarin agaknya kita pernah bertemu. Dengan mimik tertawa tidak tertawa, mulut busam niocu ngakak dua kali, katanya, pandangan Kek Tai Hiap memang tajam. Maaf ya akan kelancanganku kemarin tapi tentunya Kek Jitiap juga tahu kalau aku tidak bermaksud jahat, kemarin aku hanya bantuin cengcu mengundangmu kemari. Terima kasih akan bantuanmu mengundangku kemari, ujar Kek Lemwi, orang shik kek merasa beruntung dapat menghadiri pertemuan di sini. Incip dan busam niocu merasakan ada ucapannya yang mengandung sindiran, namun Incip pura-pura bodoh, katanya tertawa, kita sesama kaum persilatan yang mencari nafkah di Kangowu ku rasa tidak perlu banyak bahasa basi. Mari, ku perkenalkan seorang sahabat lagi kepada Kek Jitiap, inilah Teng Bun Sian Sing yang baru datang dari kota raja. Laki-laki belas teran seperti peranakan orang hon campur Mongol ini segera berdiri sambil lulur telapak tangannya segede kipas berjabatan tangan dengan Kek Lemwi, katanya, sudah lama aku dengar dan kagum akan kebesaran nama Pak Sian, selamat bertemu. Diam-diam Kek Lemwi bersiaga, ternyata dia kecele, karena Teng Bun Cong ternyata tidak kerahkan tenaga menjajalnya. Di waktu berjabatan tangan, diam-diam Kek Lemwi perhatikan pergelangan tangan orang seperti ada sebuah goresan kuku. Mendengar nama orang ini Teng Bun Cong, tergerak hati Kek Lemwi, pikirnya, pasti orang inilah yang semalam bentrok dengan Tanto Aku, maklum jarang ada orang menggunakan si rangkap Teng Bun, kacung cilik yang ditanam oleh Seng Toa Coan di Seir Culim hanya berhasil mencuri dengar bahwa laki-laki ini si Teng Bun, namun siapa namanya tidak diketahui. Waktu bentrok dengan lawannya semalam, Tan Cilok Sing gunakan jari tangan sebagai pedang berhasil menjojoh pergelangan tangan orang. Semua kejadian itu sudah diceritakan Tan Cilok Sing kepada Kek Lemwi. Meski Kek Lemwi sudah menduga asal-usul orang ini, namun dia pura-pura tidak tahu. Alakadarnya dia basa-basi lalu berkata kepada In Kip, entah untuk keperluan apa In Cheng Chu mengundangku kemari? Sudah lama aku mengagumi nama besar Kek Jitiap, selalu aku berangan-angan untuk bisa bersahabat dengan kau. Kek Lemwi menyambut dingin basa-basi orang, katanya, Terima kasih penghargaan In Cheng Chu padaku. Ku rasa perhatian In Cheng Chu tidak sesuai dengan maksud sebenarnya. Sikap In Kip tetap sopan dan hormat. Katanya ramah, Kenapa Kek Jitiap bilang demikian? Orang Si In betul-betul amat mengagumimu dan ingin bersahabat dengan Kek Jitiap. Ya mumpung Kek Jitiap sudi memenuhi undanganku, sekalian memang ingin kurundingkan suatu urusan kepada Kek Jitiap. Kek Lemwi terbahak-bahak, katanya, Nah kan begitu. Lantaran ada urusan maka kau mencariku, tanpa ada persoalan aku pun tak akan berkunjung kemari, lebih baik kita bicara secara belak-belakan saja. Tentang bersahabat segala, terus terang orang Si Kek tidak berani. Kek Tai Hiap ternyata amat supel dan suka terus terang, baiklah kita bicara secara gamblang saja, dua benda yang ku berikan kepada Kek Jitiap itu, tentunya sudah kau terima dengan betul, aku hanya pinjam tangan untuk menyampaikan pemberian orang saja, harap tidak berkecil hati. Tapi untuk itu tidak sedikit juga memeras keringatku baru, kedua benda itu bisa sampai ke tangan Kek Jitiap. Kek Jitiap amat pintar, tentunya kau sudah meraba kemana maksud tujuanku. Betul. Lantaran kedua benda itu maka aku sudi datang kemari. Akan tetapi, In Cheng Chu perkataanmu ku rasa hanya benar separoh saja. In Kip melengak, tanyanya, tentang halal apa yang dimaksud Kek Jitiap? Apa bisa diterangkan? Terlebih dulu Kek Lemwi keluarkan piyau beracun itu, katanya, kado yang ini tentunya kau pinjam dari Bu Pang Chu bukan? Aku tahu inilah senjata rahasia tunggal Bu Pang Chu, kado bernilai sebesar ini aku tidak berani menerimanya, baiklah sekalian ku kembalikan bersama yang ku terima kemarin siang itu, lalu dia timpukan piyau beracun itu ke arah Bu Sam Nyo Chu. Kuatir lawan menimpuk dengan gerakan aneh, Bu Sam Nyo Chu tidak berani menyambut dengan tangan telanjang, baru saja dia angkat tangan hendak mengebas dengan lengan baju, didengarnya klotak tahu-tahu piyau beracun miliknya itu sudah jatuh di meja, amblas kira setengah senti. Tidak susah untuk menimpuk piyau amblas ke permukaan meja, yang susah adalah tenaga yang digunakan ternyata tepat dan pas-pasan, Bu Sam Nyo Chu kira piyau beracun itu akan melesat ke mukanya, tak nyana di tengah jalan tahu-tahu anjlok jatuh ke bawah. Tanpa berhenti ke lemwi keluarkan pula sebuah senjata rahasia milik Bu Sam Nyo Chu yang tidak beracun, kali ini dia mencetik dengan jari telunjuk sehingga piyau itu melesat seperti kilat, yang diincar adalah piyau yang menancap di permukaan meja itu, sehingga piyau itu mencelat mumpul. Penaga jentikan yang dikerahkan kali ini ternyata lebih sukar dan menakjubkan lagi. Sebagai seorang ahli senjata rahasia, mau tidak mau dia memuji keliahayan ke lemwi. Seperti tertawa tidak tertawa, dia berkata, Kepandaian bagus, Kek Jitiap. Kedua senjata rahasiaku ini hanya merupakan undangan belaka, bahwa Kek Jitiap sudah memenuhi undangan, baiklah ku terima kembali undanganku ini. Kini Kek Lemwi keluarkan tusuk kondai milik Toh Sosong itu, katanya, piyau beracun tadi, In Cheng Chu boleh bilang kado yang dipinjam dari orang lain tapi tusuk kondai ini, aku tahu siapa pemiliknya, ku kira tak mungkin kau bisa meminjamnya? Oh, jadi Kek Jitiap tadi bilang ngomonganku betul separoh, yang kau maksud tentang ini. Tapi peduli tusuk kondai itu ku pinjam atau hasil rampasan, sekarang sudah ku serahkan kepada Kek Jitiap maksudku kan baik. Terima kasih akan kebaikanmu, Jenge Kek Lemwi, terhadap pemilik barang ini ku rasa kalian tidak bermaksud baik. Cekak Aos saja. Pertama aku tanya kepada Bu Pang Chu, pemilik tusuk kondai ini apakah sudah terjatuh ke tanganmu? Apa yang kau lakukan atas dirinya? Urusan semakin gamblang, tidak usah melantur jauh-jauh, biarlah aku terus terang saja. Memang betul Toh Sosong. Terjatuh di tanganku tapi boleh kau tidak usah khawatir, meski aku punya piau beracun yang mematikan, namun tidak kugunakan terhadapnya, sedikitpun dia tidak kurang suatu apa. Bercahaya pandangan Kek Lemwi, desisnya, baiklah, sementara aku percaya akan omonganmu, sekarang tolong beri kesempatan kepadaku untuk menemuinya. Kembali Bu Sam Nyo Chu ngakak dengan minikmu kakakku, katanya, Kek Jitiap kau ini kan laki-laki pintar, betapa jerih payah kami baru berhasil mengundang Toh Lihiyap kemari, setelah itu baru berhasil pula mengundangmu kemari. Tidak perlu banyak bicara lagi, kami memang ingin memohon sesuatu kepadamu. Soal apa, marilah sekarang bicarakan permintaan itu, kurasa masih terlalu pagi. Baik, apakah hendak kalian, lekas utarakan saja, tentang persoalan itu, baiklah En Ceng Cu saja yang bicara. In Kip batu kering dua kali lalu berdiri dan berkata sopan. Seperti yang telah ku katakan tadi kami ingin bersahabat dengan Kek Jitiap. Tapi perlu diingat, aku ini orang dagang, bersahabat dan berdagang adalah dua soal yang berbeda. Tidak sedikit modal yang sudah ku keluarkan, tentunya Kek Jitiap tidak membiarkan aku dirugikan. Asal kau tidak menarik keuntungan dari pribadiku, aku sudah hamat berterima kasih. Boleh kau sebutkan berapa nilainya? Kek Jitiap bukan orang dagang, perkataanmu ini apa tidak berkelebihan? Berdagang harus cari untung dan menghitung rentennya pula, bagi pembeli mungkin merasa dikibuli, sebaliknya si penjual merasa telah memperoleh sedikit keuntungan sepantasnya. Tapi harus dikalkulasi dulu apakah aku mampu membayar sekalian rentennya tidak. Kau pasti mampu membayarnya. Karena bila kau tidak mampu melunasinya, kami sudah siap membantumu. Kek Lemwi ragu-ragu, pikirnya, mungkinkah mereka mengincar seru lingku katanya, kalau begitu, tolong Nen Cheng Chu jelaskan saja, berapa sih rentennya yang harus ku bayar sekalian? Sepantasnya cukup satu ganti satu, barter secara adil, tapi bila dikenakan rentennya pula, maka aku menuntut satu ditukar dua. Kek Lemwi kaget, baru sekarang dia sadar, yang mereka tuntut adalah manusia bukan barang mustika, tanyanya, siapa yang kalian inginkan? Kalem suara inkip, Tan Chok Sing dan Insan mereka menginap satu villa dengan kau bukan? Makanya mereka suruh aku mengelabui Tanto Aku, ternyata hendak meminjam tanganku mencelakai Tanto Aku dan Nonain. Agaknya bukan saja mereka tahu asal usul Tanto Aku berdua, penyamaran LN San juga sudah mereka ketahui. Biar aku bersabar dulu, dengar apa pula tuntutan mereka, lalu dia berkata, benar, mereka adalah kawanku tinggal sevila pula dengan aku. Entah untuk apa En Cheng Chu menginginkan mereka berdua? Pelah Nen Kip berkata, usia kek ji tiap masih muda, muafkin kau tidak tahu peristiwa bulim masa lalu. Tapi Lim Tai Hiap dan Loh Ji Hiap dari Patsian kalian adalah tokoh-tokoh angkatan tua yang tahu seluk-beluk kaum persilatan, yakin mereka tahu akan hal itu. Bukan mustahil kek ji tiap pernah dengar cerita mereka, secara tidak langsung dia bilang bahwa kek lemwi hanya pura-pura bodoh saja. Kek lemwi justeru membodoh, Katanya, terlalu banyak yang pernah diceritakan Lim To Ako dan Loh Ji Ko tentang peristiwa besar kaum persilatan masa lampau, entah peristiwa mana yang dimaksud En Cheng Chu. Peristiwa memalukan dan merupakan penghinaan bagi diriku, ujarin Kip Ketus. Sebetulnya aku tidak ingin menyinggung soal ini, kini supaya barter itu tercapai, terpaksa aku membeber sejarah. Empat puluh tahun yang lalu, kakekutian Cian Kong mati lantaran ulah Tio Tan Hong. Oh, peristiwa itu agaknya pernah ku dengar, ucap kek lemwi. En Kip melanjutkan, sudah ku selidiki, Tan Chok Sing adalah murid Tio Tan Hong. Dan kau adalah kawannya, malah hubungan kalian teramat intim, yakin kau pasti tahu akan hal itu. Apapula sangkut paut persoalan ini dengan nona In keluarga Tio Dan In punya hubungan karib turun-temurun. Kalau Tan Chok Sing adalah murid penutup Tio Tan Hong, sementara In San adalah satu-satunya keturunan keluarga In yang masih hidup. Apalagi menurut apa yang ku ketahui mereka adalah calon suami istri, kenapa dikatakan tiada sangkut pautnya? Kalau menuruti adat kek lemwi sebelum ini, mungkin emosinya sudah meledak. Tetapi setelah peristiwa di kota raja karena kecerobohannya hampir saja dia kecundang, hal itu merupakan pelajaran yang berharga, sehingga sikapnya kini jauh berbeda, lebih tabah dan mantap. Diam-diam dia berpikir, Tio Tan Hong memang musuh besar keluarga In, tapi setelah 40 tahun baru akan menuntut balas terhadap murid penutupnya, perkara ini rasanya terlalu dipaksakan. Ku duga urusan bukan melulu soal menuntut balas sakit hati leluhurnya saja. In Kip berkata pula, Aku tahu kek Jitiap dan Coh Li Hiap adalah calon suami istri pula. Betapapun baik hubungan sesama sahabat, ku rasa calon istri lebih penting. Bagaimana pendapat kek Jitiap tentang barter ini? Kek Lemwi pura-pura terpekur, katanya sesaat kemudian, mereka punya tangan punya kaki. Kungfunya juga lebih tinggi dari aku, kira bagaimana aku harus serahkan mereka kepadamu. Seketika cerah Rona muka In Kip, senyumnya lebar, dia kira kek Lemwi sudah terbujuk, katanya, pepatah ada bilang tusukan tombak mudah dikelit, bidikan panah sukar diduga. Kalau kek Jitiap mau membokong mereka, apa susahnya? Bu Sam Nyo Chu adalah ahli dalam racun, dia punya obat lius yang tidak berwarna, tiada rasanya. Sebagai teman baik mereka yakin kau tidak akan dicurigai. Menaruh racun secara diam-diam adalah perbuatan rendah kaum kotor, apakah tidak menurunkan derajat kita sebagai jagoan kos njenget kek Lemwi? Bernyali kecil bukan laki-laki, tidak berani bertindak keji bukan seorang jago silat. Sebagai cucu dan menuntut balas sakit hati leluhurnya, memangnya aku harus pikirkan sebanyak itu? Apalagi aku toh hanya hubungan dagang dengan kek Jitiap saja, yang kuharapkan hanya kontrak dagang ini sama disepakati, peduli amat bagaimana barang itu akan diperoleh. Kek Jitiap, bila kau mau menekan kontrak dagang ini, ku rasa kau pun tidak usah pikirkan tetek bengek, setia kawan atau budi pekerti segala. Baiklah, ujar kek Lemwi, kalau toh In Cengcu menginginkan aku bicara soal dagang, biarlah aku belajar bagaimana untuk menjadi seorang pedagang yang baik. In Kip kegirangan, serunya, betul. Bila harga sudah disetujui, bayar lunas seketika. Kek Jitiap boleh membuka harga, kan masih bisa dirundingkan. Dua tukar satu, apalagi yang bakal ku peroleh adalah calon istriku, ku rasa kontrak dagang ini aku tetap di pihak yang dirugikan. Keuntungan apa pula yang ingin Kek Jitiap peroleh, boleh kau katakan saja. Orang berdagang memang boleh tawar-menawar dan bayar lunas seketika. Bila kedua pihak ada niat menyelesaikan jual beli ini sepantasnya kedua pihak harus belak-belakan supaya salah satu pihak tiada yang dirugikan. Betul, betul. Barang tulen harga pas, sama untung sama dirasakan. Itulah prinsip dagang yang kuanut. Memangnya sejak tadi aku sudah ingin belak-belakan dengan Kek Jitiap, berdagang secara adil dengan nilai harga yang pantas, yang diharapkan mengejar keinginan, sama sekali tak terpikir olehnya bahwa perkataan sendiri serba kontras. Kau berdagang adalah pantas kalau ingin untung tapi keuntungan itu juga harus pantas, maka ingin aku tahu lebih dulu, dari jual beli ini berapa keuntungan yang bakal kau dapatkan, baru aku mau tekan kontrak dagang ini secara adil. Bukankah tadi sudah ku jelaskan? Keuntungan yang ku tuntut adalah dapat menuntut balas kematian leluhurku saja. Ku rasa Encheng Cu tidak jujur. Menurut apa yang ku ketahui, meski Tan Chok Sing dan Insan boleh dipaksakan sebagai musuh besar keluargamu, tapi dibicarakan dari segi dagang, ibarat nota lama yang tidak pernah ditagih sejak leluhurmu dulu, ku kira tidak usah kau berjerih payah hendak menuntut balas lagi, tapi, untung juga aku tahu akan satu hal, mereka terhitung buronan, dari mereka Encheng Cu bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi. Encheng Cu tertawa tergelak-gelak, serunya, Kek Ji tiap bilang tidak pandai berdagang, kau justru seorang ahli dagang. Baiklah, agaknya kau ada minat menyelesaikan jual beli ini. Aku boleh tak usah pura-pura dan main sembunyi-sembunyi dengan kau. Biarlah ku perkenalkan pula seorang teman kepada kau, lalu dia panggil kuasa hotel dan berbisik-bisik kepadanya, Kek Ancheng Ye Au segera mengundurkan diri. Tidak lama, tampak seorang busuatsu beranjak datang, serunya sambil melangkah masuk ke dalam gardu, Kek Ji tiap, tanpa berkelahi kita tidak akan pernah kenal. Sungguh tak nyana bakal bertemu kau di sini, busuatsu ini bukan lain adalah poyang dununggau. Dulu kalian berjuang demi kepentingan pihak masing-masing, hakikatnya tidak pernah bermusuhan pribadi. Bahwa Kek Ji tiap mau melaksanakan jual beli ini, maka selanjutnya kalian boleh terhitung orang sendiri, demikian inkip mengumpak. Sebelum jual beli ini positif, hubungan sesama kawampun belum boleh terjalin. Incheng Chu, kau belum menjawab persoalanku tadi. Berarti aku sudah menjawabnya bukan. Setelah kau berhadapan dengan poyang Sian Sing, masakah masih tidak mengerti kenapa aku begitu getol membekuk Tan Siok Sing dan Insan? Maaf, otakku memang tumpul, ku harap kau menjelaskan lebih terperinci. Poyang Duninggu menyela, bicara terus terang istilah yang digunakan Incheng Chu tentang berjuang untuk masing-masing pihak juga hanya benar separoh. Dan yang separoh lagi Kek Lemwi menegas. Aku memang demikon agung kita, tapi bila kau bekerja demi rajamu yang goblok itu, maka kau akan menyesal tujuh turunan. Raja kalian sedang marah-marah karena perbuatan yang kalian lakukan justru tidak dia sukai. Tolong diterangkan lebih jelas, Pinta Kek Lemwi. Memangnya apa yang belum jelas seru Poyang Duninggu aseran, Tan Siok Sing dan Insan adalah manusia yang diincar raja kalian, hubungan jual belimu dengan Incheng Chu ini, hakikatnya adalah Incheng Chu mewakili raja kalian. Tidak percaya boleh kau tanyakan kepada Teng Bun Sian Sing ini dia lah yang diutus rajanya untuk menyelesaikan perkara ini. Teng Bun Cong yang sejak tadi diam saja kini menyela, katanya setelah tertawa. Tidak berkelai tidak akan berkenalan. Kita kini adalah sesama kawan, aku akapun tidak perlu bermuka-muka di hadapan Kek Jitiap. Temanmu Tan Siok Sing berani menyelundup ke istana, mengancam dan menyakiti Baginda, ini perbuatan durhaka yang patut dihukum mati. Aku mendapat perintah rahasia Baginda menguntitnya sampai ke Kang Lam, buronan Tan Siok Sing dan Insan akan kubekuk dan digusur ke kota raja. Poyang Bun Ngau menyambung. Oleh karena itu meski kita bekerja demi kepentingan masing-masing, tujuannya adalah sehaluan. Bila Kek Jitiap Sudi membantu kita, bukan saja raja kalian akan berterima kasih kepada kau. Kon Agung kita juga akan menaruh simpati kepada kau. Bila jual beli ini sudah jadi, keuntungan akan berlipat ganda. Sekarang sudah jelas duduk persoalannya, Kek Lemwi membatin, ternyata raja goblok itu masih ada niat melanjutkan perjanjian damai itu dengan pihak Watsu. Padahal konsep perjanjian damai itu terampas oleh Tan Siok Sing, maka tidak heran bila mereka berdaya upaya hendak membekuk Tan Siok Sing ke kota raja, dikiranya surat perjanjian damai itu bisa direbut kembali dari Tan Siok Sing, sebab utama ini memang terduga oleh Kek Lemwi, tapi masih ada pula sebab sampingan, sebelum meninggalkan istana, Tan Siok Sing meninggalkan peringatan darah yang ditulisnya di kain sutra dengan darah, peringatan itu selalu mengganjal. Perasaan seng raja sehingga susah tidur dan tidak doyan makan. Pura-pura serius Kek Lemwi menunduk seperti memeras otak, agak lama kemudian baru dia berkata, banyak terima kasih, kalian sudah bicara panjang lebar, kini tiba saatnya aku pun harus bicara dengan sejujurnya, kita berjuang demi kepentingan masing-masing, itu memang istilah yang tepat, tapi, seperti tidak sengaja dia mendekati Inkip sambil melirihkan suaranya. Inkip kira dia punya rahasia, katanya, tapi apa, bila Kek Ji tiap ada kesulitan, boleh bicarakan saja terus terang untuk diruntingkan beramai. Kalau tidak boleh juga kau beritahukan kepadaku seorang, karena ingin mendengar penjelasan Kek Lemwi tanpa sadar dia pun maju ke depan lebih dekat. Yang hadir di sini semua adalah teman baikmu tidak jadi soal ku jelaskan. Berjuang demi kepentingan masing-masing? Kalau Poyang Gungo berjuang demi Kon Agung yang dijunjungnya, sebaliknya aku berjuang demi kepentingan rakyat jelata. Baru saja Inkip tertegun, apa maksudmu? Belum sempat dia tanya kepada Kek Lemwi, mendadak Kek Lemwi sudah menyergapnya, secepat kilat dirinya telah dicengkeramnya. Ilmu silat Inkip sebetulnya tidak lemah, tapi Kek Lemwi menggunakan jurus tunggal yang diajarkan Tinio, begitu berhasil mencengkeramnya kontan dia persen lagi dengan tutukan King Sin Pit Hoat. Mana Inkip mampu berkutik? Sementara ujung pedang Poyang Gungo sudah mengincar punggung, demikian pula Oung Tiapiau beracun Bu Sam Niu Chu juga meluncur ke bawah ketiaknya yang terbuka. Gerakan ketiga pihak sama-sama cepat. Terang Kek Lemwi memang sudah siaga, serulingnya terayun ke belakang menyempuk pergi pedang Poyang Gungo, belakang kepalanya seperti tumbuh metu saja, dengan telak dia. Patahkan serangan pedang lawan. Karuan Poyang Gungo mencelos, pikirnya, baru berselang satu bulan lebih. Kungfu bocah keparat ini ternyata maju sepesat ini. Bersamaan dengan gerakan serulingnya menangkis tusukan pedang Poyang Gungo, sekalian tubuh Kek Lemwi berputar setengah lingkar, kebetulan dia tarik dan putar badan Inkip yang gede bundar itu ke kiri sebagai tameng untuk menutup lubang di ketiaknya, secara langsung dia sambut timpukan senjata rahasia Bu Sam Niu Chu dengan tubuh Inkip. Bentaknya, berapa banyak senjata rahasiamu boleh timpukan seluruhnya? Senjata rahasia Bu Sam Niu Chu dapat disambitkan tidak bisa ditarik balik, dikala jiwa L.N.Kip terancam oleh timpukan O.Tia Piau, tiba-tiba terdengar tering tau-tau senjata rahasia beracun itu jatuh di atas tanah. Ternyata kena dijentik pergi oleh Kuan Cong Ye Au yang menyamar sebagai kuasa hotel. Dia berdiri dalam jarak paling dekat dengan Inkip, dengan dua jari damen jentik, padahal ujung jarinya tidak menyentuh senjata rahasia, tenaga jentikan jarinya sudah cukup mampu menjatuhkan senjata rahasia itu. Jentikan jari rangkap ini kira-kira setaraf dengan Bik Hong Chiang. Cuma dengan jari sebagai telapak tangan apalagi bekerja tepat pada waktunya dengan tenaga yang diperhitungkan pula, kung fu ini jauh lebih susah diakinkan dari Bik Hong Chiang. Walau Inkip tidak terluka, kawan-kawannya itu jadi ragu-ragu, tiada yang bertindak secara gegabah untuk menolongnya. K.L.M.Wi menyeringai tawa, desisnya, marilah kita bicarakan jual-beli lainnya. Intua Chengcu tolong kau antar aku keluar, siapapun ku larang ikut. Setiba di bawah bukit, aku akan bebaskan kau. Hiatu ditengkuk Inkip dicengkramnya, sedikit diakerahkan tenaga, kontan Inkip menjerit kesakitan, serunya, baik, baik, terserah kehendakmu. Minggir, bentak kek lemwi, sambil menenteng seruling, dia gusur Inkip keluar dari gardu. Sedangkan Bu Sam Nio Chu, Poyang Gun Ngo dan Keancong Ye Au menyurut mundur, tiada satupun di antara mereka yang berani bertindak. Tapi waktu kek lemwi gusur Inkip lewat di depan Teng Bun Cong, mendadak Teng Bun Cong menghardik sekali sambil layangkan kepalanya menjotos perut Inkip. Bila yang dijotos kek lemwi, secara refleks tidak akan menangkis. Tapi yang dijotos justru perut Inkip yang gendut itu, hal ini diluar dugaan kek lemwi. Memangnya dia gusur Inkip di depan sebagai tameng, mana dia tahu bukan saja Teng Bun Cong tidak khawatir, yang dijotos malah tawanannya. Yang dijotos memang perut Inkip, tapi yang terkena akibat dari jotosan itu secara langsung justru kek lemwi. Mendadak kek lemwi merasakan diterjang oleh segulung tenaga hebat sedasyat gugur gunung tanpa kuasa cengkraman jarinya mengendor, maka Inkip lolos dari cengkramannya. Ternyata Teng Bun Cong meyakinkan sejenis ilmu yang dinamakan kek butoan kang, menyalur tenaga melalui benda, meski jotosannya mengenai perut Inkip, padahal perut Inkip itu hanya dipinjam untuk menyalurkan tenaga pukulannya ke sasaran yang diincarnya, hakikatnya Inkip tidak terluka sedikit pun juga. Begitu Inkip lolos dari cengkraman kek lemwi, kontan Bu Sam Nyo Chu menjentik jari kelingkingnya, serunya dengan cekikik genit, kek jitiap, aku bermaksud baik menahanmu di sini, lekas kau istirahat saja. Hidung kek lemwi dirangsang serang kumbawa wangi, tubuhnya seketika limbung, kepala pusing, kaki enteng, kontan dia jatuh semaput. Inkip mengelus dada, katanya, Teng Bun Sian Sing, Bu Sam Nyo Chu, terima kasih akan bantuan kalian membekuk bocah ini. Cuma Bu Sam Nyo Chu harap kau tidak meracunnya sampai mati. Bu Sam Nyo Chu tertawa, katanya, In Cheng Chu tak usah khawatir, masa aku akan membuatmu rugi? Aku hanya menggunakan obat dius saja, tanpa menggunakan obat penawarku. 12 jam kemudian, meski dia bisa siuman sendiri, paling cepat 3 hari lagi baru dia pulih kesehatannya. Inkip tertawa tergelak-gelak, katanya, bagus sekali. Dalam jangka 3 hari ini, kita bisa menggunakan dia untuk memancing dagangan besar lainnya. Maksud Ceng Chu hendak memancing Tan Chiok Sing dan Insan tanya ke An Cong Yeow. Betul, sahut Inkip. Kemungkinan dia memberitahukan pertemuan rahasia dengan kita ini kepada Tan Chiok Sing, bocah itu tidak gampang dipancing dan ditipu. Inkip berkata, anak-anak muda yang mengagulkan diri sebagai kaum pendekar itu paling mengutamakan setia kawan. Meski tahu di sini ada perangkap kukira bocah Shin dan keparat Shitan itu tetap akan meluruk kemari. Ke'lemwi hanya sedikit menghirut Bit Hun San, kalau 3 bulan yang lalu, mungkin dia sudah tidak ingat diri lagi. Tapi setelah memperoleh ajaran tambahan lewekang dari susoknya Tin Yeow, lewekangnya sekarang sudah jauh lebih maju. Kini meski kesadarannya makin pudar, namun keadaannya tidak pati rasa sama sekali. Mendengar percakapan mereka, dalam hati diam-diam dia mengeluh. Kehilangan seruling bukan jadi soal, yang diakwatirkan adalah kawan yang mungkin ikut terperangkap musuh. Maklum bila Tan dan In datang tepat pada waktunya, dengan gabungan mereka bertiga, situasi mungkin bisa mereka robah. Kini Ke'lemwi sudah jadi tawanan, umpama mereka sempat menyusul kemari juga tidak akan mampu menolong dirinya lagi, celaka bila dirinya dijadikan sandera. Ke'lemwi sudah duga bahwa LN Kip akan memancing Tan Cioxing dan LN San kemari seperti memancing dirinya dengan toh sosok. Semoga mereka tidak senasib aku, demikian batin Ke'lemwi. Tapi dia sendiri yakin bahwa Tan dan In demi menolong dirinya, pasti bertindak seperti yang diduga In Kip, meski tahu ada perangkap, mereka tetap akan menerjang datang. Ke'lemwi jadi putus asa dan kecewa pula, ingin rasanya kerahkan lewekang memutus urat nadi hingga mati supaya tidak tersiksa oleh musuh, supaya tidak membuat kapiran teman pula. Untuk memutus urat nadi diperlukan lewekang yang tangguh, padahal tenaga untuk bergerak saja dia tiada mana mampu bunuh diri. Pengah pikirannya melayang, tiba-tiba didengarnya langkah gugup datang, lalu didengarnya In Kip bertanya, Ongko Ankeh, ada apa kau datang tergopoh-gopoh? Dengan nafas tersengal orang itu berkata, ada dua orang anak muda menerjang ke dalam rumah mengobrak abrik, katanya mau mencari Ke'lemwi dari Kang Lampatian. Hal itu sudah dalam dugaan In Kip, katanya tertawa, ku rasa bukan dua laki-laki. Kalau dugaanku tidak keliru, salah seorang adalah seorang cewek jelita. Betul, semula aku tidak bisa membedakan, tapi setelah bergebrak beberapa jurus, aku pun sudah tahu. Buda itu mahir memainkan ilmu golok keluarga In yang dikombinasikan dengan permainan pedang, ku duga dia adalah putrinya In H.O. Jadi seorang yang lain sudah pasti adalah Tan Chok Sing bocah keparat itu. Ko Ankeh atau pengurus rumah tangga ini belum pernah melihat Tan Chok Sing, namun pernah dengar tentang ilmu pedang Tan Chok Sing yang luar biasa itu, maka dia mengangguk. Betul, walau dia tidak menyebutkan nama, ku rasa memang dia adanya. Untung sebelumnya sudah ku perhitungkan, ujar rinkip tertawa riang, dia mengobrak-abrik rumahku mencari K.L.M.W. itu berarti dia di pihak yang dirugikan. Kalian sudah mebekuknya belum? Amat menyesal, mereka berhasil meloloskan diri. Lega hati K.L.M.W. Untung mereka tidak masuk perangkap, demikian batinnya, pengaruh obat dius mulai bekerja di dalam tubuhnya, karena perasaan lega seketika dia tak kuat benahan lagi, pikiran gelap dia pun jatuh pulas, sayang dia tidak sempat mendengar pembicaraan selanjutnya. In Kip berkata, di sana ada bak pangcu dan beberapa tau bak, ada pula kun lun kiam hekwik tiang ceng yang dia undang mewakili aku, ditambah kau pula kenapa masih tidak mampu melayani kedua muda-mudi itu. Terima kasih telah menonton!